Di malam yang gelap, situasinya mendesak. Setelah Luan memberikan dua sarannya, dia berpikir Liu Zhengtang akan mempertimbangkannya. Namun, dia tidak menyangka Liu Zhengtang akan langsung berteriak, apa yang harus dipikirkan? Ayo kita lawan mereka secara langsung. Luan terkejut dan dengan cepat berkata, tetapi dari cara mereka mencari, mereka tidak akan dapat menemukan bawah tanah dalam waktu singkat. Bahkan mungkin saja mereka tidak akan mencari di bawah tanah. Saya tidak bisa bertarung dengan apa yang mereka pikirkan. Yang ingin saya lakukan adalah memastikan tidak ada yang salah. Liu Zhengtang berteriak, jika kita bertarung di puncak istana emas ungu, kita pasti akan mengganggu warisan Xiaolan. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Mata Luan menyipit dan dia dengan cepat mengangguk. Keduanya tiba di pintu masuk gua secepat mungkin. Jika Luan masuk, dia pasti akan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Luan mengetahui hal ini dengan sangat baik, jadi dia berkata kepada Liu Zhengtang, Master Aliansi, saya bukan tandingan mereka, dan saya juga tidak mampu bertarung dengan mereka. Namun, jika ketua Aliansi bisa mengendalikan mereka dan membuat mereka tidak bisa membentuk pertahanan, aku yakin bisa membunuh mereka. Mata Liu Zhengtang membelalak dan dia bertanya, apakah kamu serius? Ya, Luan mengangguk. Bagus. Liu Zhengtang segera berkata, jika itu masalahnya, pergilah ke puncak gunung dan tunggu. Saya akan memaksa mereka semua keluar. Saya akan mengendalikan mereka satu persatu dan membiarkan Anda membunuh mereka. Ya, Luan mengangguk. Tanpa ragu-ragu, keduanya berpisah. Luan dengan cepat bergegas mendaki gunung sementara Liu Zhengtang bergegas ke dalam gua yang dalam. Luan dengan cepat sampai di puncak gunung, tapi dia tidak berada di tengah. Sebaliknya, dia bersembunyi di sudut luar dan menggunakan lapisan es untuk melindungi dirinya. Dia tidak tahu dari mana orang-orang ini berasal. Akan sangat buruk jika mereka menabraknya. Dia tidak memasuki alam dewa setan. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan bisa mendeteksi pergerakan guru surgawi level 5 dari jarak sejauh itu. Yang perlu dia lakukan adalah menunggu. Ketika dia melihat tanah terbuka dan orang-orang jatuh ke tanah, itulah saatnya dia mengambil tindakan. Gemuruh. Gemuruh. Tiba-tiba, Luan merasakan gunung di bawah kakinya berguncang. Gunung ini tidak terlalu tinggi, dan hanya bisa dianggap sebagai ambang gunung. Bahkan jika guru surgawi tingkat 5 bertarung, itu masih cukup untuk membuatnya gemetar. Luan memasang tatapan serius di matanya. Dia tahu bahwa pertempuran di bawah mungkin sudah dimulai. Itu benar. 500 kaki di bawah kaki Luan, Liu Zhengtang, yang berlari dengan kecepatan penuh, berhasil mengejar seseorang. Orang ini tidak lain adalah He San He. Setelah memasuki gunung, mereka bertiga mengira gunung itu sangat aman, jadi mereka berpencar untuk mencari. Dengan cara ini, mereka memiliki peluang lebih tinggi untuk menemukannya dan menghemat lebih banyak waktu. Namun, tidak ada yang menyangka keberadaan mereka akan diketahui dan Liu Zhengtang akan bergegas menangkap mereka. Pada saat He San He merasakan aura kekerasan mengalir dari belakangnya, semuanya sudah terlambat. Dia berbalik dengan panik dan melihat Liu Zhengtang, yang tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, sudah berada di depannya. Aura menakutkan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh guru surgawi tingkat menengah seperti dia. Segera, He San He menjadi sangat ketakutan. Dia tidak lagi berminat untuk mencari sesuatu dan segera berlari menuju rumah pegunungan untuk melarikan diri. Namun, dia masih perlu membuka jalan ke depannya. Dengan penghalang di tanah dan kekuatannya sendiri lebih rendah daripada Liu Zhengtang, bagaimana dia bisa melarikan diri? Selamatkan aku, He San He berteriak sekuat tenaga sambil berlari. Gau Ye, Zou Bo, Ayo selamatkan aku. Suara histeris He San He memang sangat nyaring. Bahkan menyebar jauh di bawah tanah. Kedua orang yang mencari di kejauhan gemetar, dan sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Mereka tidak dapat memikirkan bagaimana keberadaan mereka ditemukan. Mereka telah dengan jelas memeriksa bahwa tidak ada orang di dekatnya. Mereka bahkan menutupi pintu masuk gua dengan tanah setelah masuk. Bagaimana mereka bisa ditemukan? Namun, teriakan minta tolong yang tak henti-hentinya jelas bukan palsu. Keduanya segera menyerah untuk mencari dan bergegas ke atas. Sayangnya, mereka bisa bergegas keluar, tapi He San He tidak bisa. Jika Liu Zhengtang bahkan tidak bisa menangkap He San He, dia tidak akan bisa menjadi salah satu dari tiga pemimpin aliansi kota Serigala Hitam. Di tengah teriakan minta tolong ketiga He San He, Liu Zhengtang telah tiba di belakangnya. He San He sangat takut hingga hati dan kantong empedunya akan pecah. Wajahnya pucat dan tidak berdarah. Dia berlari seolah hidupnya bergantung pada hal itu dan berteriak keras, Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Namun, Liu Zhengtang meraung marah dan berteriak, kami menyetujui perjanjian tujuh hari, tetapi Anda menarik kembali kata-kata Anda. Apa gunanya orang seperti Anda yang tidak menepati janjinya? Setelah berbicara, Liu Zhengtang tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Dalam sekejap, tangan kanannya bersinar terang. Tombak merah muncul di tangannya. Sambil mengaum, dia menusukkannya ke arah He San He. Tidak hanya itu, tombak ini juga memiliki aura coklat yang ganas. Jelas sekali dia telah menggunakan kekuatan senjata itu sendiri. Di bawah serangan yang begitu mengerikan, He San He, yang berlari menyelamatkan nyawanya, sangat ketakutan hingga hampir menghembuskan nafas terakhir. Dalam dua hari terakhir, Zhoubo memberitahu mereka banyak hal tentang Liu Zhengtang. Salah satunya adalah tombak ini. Tombak merah ini adalah senjata Liu Zhengtang. Itu terbuat dari tanduk banteng berat penginjak gunung tingkat 5. Itu juga tertanam dengan inti kristal Mountain Treading Heavy Bull. Inti kristal tersebut memberikan sejenis kekuatan pada banteng berat penginjak gunung, yang merupakan dampak yang sangat dahsyat. Di bawah tanduk banteng, bahkan sebuah gunung pun akan hancur berkeping-keping oleh banteng berat penginjak gunung. Selain kekuatan penuh Liu Zhengtang, ia langsung mengenai punggung He San He. Tidak. Mata He San He memerah. Wajahnya sepucat kertas saat dia meraung keras. Dia adalah seorang guru surgawi atribut air. Pertahanannya adalah yang terlemah di antara delapan atribut. Dia segera mengeluarkan gelombang air, namun semuanya tersapu oleh tombak ini. Gemuruh. Luan, yang bersembunyi di tepi area inti, melihat cahaya kemasan menembus tanah dan membubung ke langit. Seberkas cahaya besar melesat ke langit. Tubuh Luan bergetar. Dia dengan cepat melihat ke arah pancaran cahaya. Pada saat ini, dua ledakan berturut-turut terdengar. Setelah dua tarikan nafas, berkas cahaya perlahan menghilang. Di saat yang sama, tiga sosok muncul dengan jelas dalam pandangan Luan. Semuanya berdiri di tanah. Gao Ye, Zhou Bo, dan Liu Zhengtang. Dan mayat ditombak Liu Zhengtang, He San He. Mata Luan menyipit. Dia tidak menyangka Liu Zhengtang mampu membunuh guru surgawi tingkat 5. Jika itu masalahnya, maka hal-hal tersebut akan sangat bermanfaat. Berbeda dengan kegembiraan Luan, tubuh Gao Ye dan Zhou Bo gemetar saat melihat mayat He San He. Wajah mereka sangat jelek, dan rasa dingin muncul di hati mereka. Tidak peduli apa, He San He tetaplah seorang guru surgawi tingkat 5. Sekarang setelah dia meninggal secara tragis di bawah tombak, hati mereka dipenuhi ketakutan. Mereka juga adalah guru surgawi tingkat 5, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka menyadari bahwa kehidupan guru surgawi tingkat 5 begitu rapuh. Liu Zhengtang melotot dengan marah. Dia mendengus dan melemparkan tombaknya. Seketika, mayat He San He terlempar ke tanah dan terguling beberapa kali. Tidak ada bedanya dengan mayat biasa. Gao Ye menelan ludahnya dan tertawa datar. Dia tersenyum meminta maaf pada Liu Zhengtang dan berkata, Tuan Aliansi Liu, ini benar-benar kesalahpahaman. Mohon jangan marah. Zhou Bo dengan cepat menganggup dan tersenyum meminta maaf. Kami datang ke sini tanpa niat buruk. Kami akan pergi sekarang. Kami akan pergi sekarang. Namun, kemarahan di wajah Liu Zhengtang tidak berkurang. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk mereka berdua, Apa gunanya meninggalkan orang pengkhianat sepertimu di dunia ini? Jika aku melepaskanmu hari ini, bagaimana aku bisa percaya kamu tidak akan kembali? Kami pasti tidak akan kembali. Gao Ye segera melambaikan tangannya dan berkata, Sebenarnya kami tidak ingin datang. Itu He San He. Dialah yang membujuk kami untuk datang dan melihat apa yang ada di pegunungan. Kami benar-benar dibujuk olehnya. Kami pasti tidak akan kembali lagi. Tubuh Zhou Bo gemetar saat mendengar itu. Dia menatap Gao Ye dengan kaget. Dia tidak menyangka Gao Ye, yang selalu menjadi orang baik di kota Guangyi, akan mengatakan hal seperti itu. Namun, Gao Ye tiba-tiba menoleh dan mengedipkan mata padanya. Zhou Bo tercengang. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata kepada Liu Zhengtang, Benar. Kami terbujuk oleh kata-katanya. Kami pasti tidak akan kembali. Saat mereka berbicara, Gao Ye dan Zhou Bo dengan cermat mengamati ekspresi Liu Zhengtang. Mereka melihat Liu Zhengtang menatap mereka berdua dengan marah. Namun, dia sepertinya sedang berpikir. Itu benar. Dia memang sedang mempertimbangkan apakah akan bergerak atau tidak. Jika dia melepaskan mereka berdua, putrinya seharusnya aman. Lagi pula, hanya tersisa dua orang. Mereka mungkin tidak punya nyali untuk datang lagi. Namun, bagaimana jika keduanya memakan hati beruang dan isi perut macan tutul lalu datang lagi? Terakhir kali, Luan yang menemukannya. Jika Luan tidak menemukannya, mungkin tidak ada yang akan menemukannya saat ini. Maka, keselamatan putrinya akan. Tubuh Liu Zhengtang gemetar. Ketakutan yang masih ada muncul di hatinya. Lalu, matanya menjadi dingin. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan putrinya berada dalam bahaya. Oleh karena itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Cahaya keemasan di sekujur tubuhnya meledak dengan ledakan. Tanah di puncak gunung hancur total. Kemudian, pembulu darah di wajah Liu Zhengtang menonjol. Dia mengarahkan tombaknya ke arah mereka berdua dan meraung dengan marah. Hari ini, tidak ada di antara kalian yang akan pergi. 722. Di malam yang gelap, cahaya keemasan sangat tajam. Di bawah ujung tombak Liu Zhengtang, ekspresi Gao Ye dan Zhou Bo berubah drastis. Ekspresi mereka menjadi sangat jelek karena mereka tahu bahwa meskipun mereka bekerja sama, mereka tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menjatuhkan Liu Zhengtang. Mereka bahkan mungkin gagal. Apa yang harus mereka lakukan? Gao Ye memandang Liu Zhengtang dan berpikir keras. Haruskah mereka berbalik dan lari sekarang, atau mencari kesempatan untuk melarikan diri selama pertempuran? Hanya orang idiot yang ingin bertarung dengan Liu Zhengtang. Orang-orang dari serikat pemburu semuanya gila. Mereka semua bertempur sampai mati. Saat ini, Lu An, yang bersembunyi di tepi, merasakan tubuhnya bergetar. Dia tiba-tiba merasakan sesuatu dengan sembilan matahari berkobar diaktifkan. Dia segera memasuki alam finselestial dan meraung sekuat tenaga. Semua anggota aliansi simbol darah, dengarkan perintahku. Semuanya, turunlah gunung dan tunggu perintahnya. Siapapun yang tidak patuh akan dibunuh. Raungan tiba-tiba menyebar ke seluruh hutan pegunungan. Para anggota aliansi simbol darah yang ingin datang ke puncak gunung untuk membantu gemetar. Mereka tahu bahwa itu adalah suara aliansi Master Lu. Setelah saling memandang, mereka segera mundur. Merasakan bahwa semua anggota telah meninggalkan gunung, Lu An menghela nafas lega. Namun alisnya masih berkerut. Raungan keras tadi langsung memperlihatkan posisinya. Benar saja, Gao Ye dan Zoubo sama-sama melihat ke arahnya. Meskipun Lu An tidak muncul, tidak sulit bagi Gao Ye dan Zoubo untuk memunci posisi Lu An melalui suaranya. Jika mereka bisa menangkap Sandera, Liu Zhengtang mungkin akan melepaskan mereka. Kalau tidak, begitu masalah ini menyebar, aliansi simbol darah akan segera kehilangan semangatnya dan menjadi krisis besar. Gao Ye dan Zoubo langsung saling berpandangan. Zoubo diam-diam menunjuk ke kejauhan. Gao Ye mengerutkan kening. Jelas sekali Zoubo ingin dia menghentikan Liu Zhengtang terlebih dahulu. Namun, jika mereka ingin hidup, mereka tidak peduli. Zoubo dapat menangkap seseorang dalam sekejap dan tidak sulit baginya untuk menghentikan Liu Zhengtang dalam sekejap. Jadi, saat Gao Ye mengangguk, Zoubo tiba-tiba bergegas keluar. Setelah raungan itu, Zoubo telah menggunakan energi asal surganya untuk menentukan lokasi orang di balik pohon itu. Kecepatannya sangat cepat dan dia bergegas menuju pohon. Liu Zhengtang terkejut saat melihat ini. Dia segera mengerti apa yang ingin mereka berdua lakukan. Dia meraung marah dan mengejar Zoubo dengan tombaknya. Gao Ye melihat bahwa Liu Zhengtang tidak takut dengan formasi pertempuran yang begitu kejam. Dia segera berteriak dan membanting telapak tangannya ke tanah. Tanah bergetar dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya tercabut dari tanah, membentuk tembok tanah setinggi 10 zang, lebar 10 zang, dan tebal 6 zang di depan Liu Zhengtang. Ledakan. Menggunakan metode yang sama yang dia gunakan untuk membunuh He Sanhe, Liu Zhengtang menggunakan seluruh kekuatannya untuk menusuk pertahanan besar ini. Dengan, ledakan, yang keras, tembok tanah besar itu benar-benar runtuh, berubah menjadi potongan-potongan yang tersebar ke segala arah. Melihat ini, Gao Ye kaget. Dia tidak menyangka bahwa pertahanan terkuatnya pun tidak akan mampu menahan serangan Liu Zhengtang. Namun, meski Liu Zhengtang berhasil menembus pertahanan, kecepatannya berkurang hingga hampir terhenti. Saat itu juga, Zoubo sudah bergegas ke tempat orang itu bersembunyi di balik pohon. Dia menggunakan energi asal langitnya untuk merasakan bahwa orang ini tidak punya waktu untuk melarikan diri. Bang! Zoubo menginjak tanah dengan keras dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Namun, saat dia melihat apa yang ada di balik pohon itu, tubuhnya bergetar hebat. Tidak ada seorang pun. Bagaimana mungkin tidak ada siapa-siapa. Tangannya hanya meraih udara. Hanya ada sedikit kabut putih yang menghilang. Di mana ada orang. Di mana dia. Zoubo segera berdiri di tempat dan melihat sekeliling. Namun, tidak peduli bagaimana penampilannya atau bagaimana dia menggunakan energi asal langitnya untuk merasakan, dia tidak dapat menemukan siapapun. Saat itu, Liu Zhengtang sudah bergegas menuju Gao Yeh lagi. Gao Yeh sangat ketakutan sehingga dia segera meningkatkan pertahanannya. Pada saat yang sama, dia berteriak pada Zoubo di belakangnya. Mengapa kamu begitu lambat? Tidak ada siapa-siapa. Zoubo dengan cepat berteriak, hatinya terbakar karena kecemasan. Mendengar ini, hati Gao Yeh mencelos. Melihat Liu Zhengtang bergegas mendekat, dia buru-buru berteriak, apa yang kamu cari? Datang dan bantu. Tubuh Zoubo bergetar. Dia segera menyerah untuk mencari dan bergegas menuju Gao Yeh. Dia adalah seorang guru petir. Sampai batas tertentu, Lightning Masters sedikit terkekang oleh Metal Masters. Lagi pula, Armor Metal Masters tidak bisa menahan kekuatan petir. Melihat pertahanan Gao Yeh dipatahkan, Zoubo meraung. Sebuah kapak besar muncul di tangannya. Dia memegangnya dengan kedua tangan dan menyayatnya. Tiba-tiba, sejumlah besar petir terjalin di langit di atas puncak gunung dan bergegas menuju Liu Zhengtang seperti seekor naga. Di bawah cahaya petir, seluruh puncak gunung dan hutan ditutupi warna hijau. Liu Zhengtang mengangkat kepalanya dan melihat serangan itu. Zoubo ini cukup mampu. Serangan ini saja sudah cukup untuk membuatnya meremehkan semua pahlawan di alam yang sama. Namun, itu masih terlalu berpengalaman baginya. Liu Zhengtang mengangkat tombaknya dan menusukkannya ke arah naga petir di langit. Di bawah tombak tajam, cahaya kemasan langsung menembus tubuh naga, menyebabkan semua petir menghilang di langit. Saat itu, tanah di bawah kaki Liu Zhengtang tiba-tiba tenggelam. Pada saat yang sama, tanah di sekitarnya tersapu dengan ganas, satu tinggi dan satu rendah. Itu akan menyegel Liu Zhengtang sepenuhnya. Liu Zhengtang segera bereaksi ketika dia tiba-tiba kehilangan kekuatan di bawah kakinya. Dia mengangkat tombaknya dan membantingnya dengan keras ke dinding di sampingnya. Menggunakan kekuatan reaksi, dia segera melompat dan dengan cepat lolos dari jangkauan segel. Saat dia hendak melarikan diri, dia melihat Zoubo mengayunkan kapaknya di pinggang Liu Zhengtang, seolah ingin membelah Liu Zhengtang menjadi dua. Liu Zhengtang dengan cepat memblokir dengan tombaknya dan menendang perut Zoubo pada saat yang bersamaan. Bang! Zoubo tidak langsung ditendang. Sebaliknya, dia menggunakan tangan kanannya untuk memblokir tendangan tersebut. Namun dampak tendangan di lengan kanannya juga sangat kuat. Itu langsung menendangnya dari udara ke tanah. Dengan ledakan, dia dengan keras menghantam tanah. Zoubo dengan cepat muncul dari tanah. Namun, ekspresinya sangat menyakitkan. Setelah tendangan itu, lengan kanannya benar-benar kehilangan rasa. Di saat yang sama, darah membasahi pakaiannya dan mengalir ke telapak tangannya. Melihat ini dari jauh, hati Gao Ye kembali tenggelam. Benar saja, meski keduanya bekerja sama, mereka tetap bukan tandingan Liu Zhengtang. Menghadapi orang terkenal seperti itu, bukankah dia seharusnya datang malam ini? Setelah memprediksi hasilnya sepenuhnya, mata Gao Ye menjadi lebih dingin. Dia segera berteriak pada Zoubo, Zoubo, saya punya kartu truf yang perlu waktu untuk dipersiapkan. Bantu aku menahannya. Saya bisa menyegelnya setidaknya setengah jam. Itu cukup waktu bagi kita untuk melarikan diri. Zoubo tercengang saat mendengar itu. Kemudian, dia sangat gembira dan langsung mengangguk. Oke, kamu harus cepat. Setelah mengatakan itu, Zoubo segera meminum dua pil. Salah satunya adalah pil penyembuh, dan yang lainnya adalah pil untuk meningkatkan kekuatannya. Segera, rasa sakit di lengan kanan Zoubo hilang. Dia bahkan bisa memindahkannya lagi. Di saat yang sama, kekuatannya meningkat setidaknya 30 persen. Zoubo meraung dengan marah. Energi petir di tubuhnya menjadi lebih kuat. Dia bahkan mengabaikan luka-lukanya dan menyerang Liu Zhengtang lagi. Melihat Zoubo menyerangnya dengan sangat kejam, Liu Zhengtang tidak punya pilihan selain memperlakukannya dengan serius. Dia segera mengangkat tombaknya dan menyerang ke depan. Saat ini, bibir Gao Yeh membentuk senyuman dingin. Dia tidak berbohong. Dia memang memiliki kartu truf yang memerlukan waktu untuk persiapan. Namun, melarikan diri. Dia ingin melarikan diri sendirian. Jika dia meninggalkan Zoubo untuk bertarung dengan Liu Zhengtang, dia akan memiliki peluang lebih tinggi untuk melarikan diri. Tubuh Gao Yeh bersinar dengan cahaya coklat. Sarung tangannya adalah senjatanya. Ada inti kristal elemen tanah peringkat 5 yang tertanam di dalamnya. Inti kristal bersinar terang. Tiba-tiba, tanah di puncak gunung meledak. Zoubo, yang bertarung dengan Liu Zhengtang, sangat gembira. Kekuatan seperti itu memang sangat kuat. Liu Zhengtang bisa saja dijebak. Ah! Gao Yeh meraung. Pembuluh darah di tubuhnya menonjol. Tanah di puncak gunung meledak dan terangkat ke udara. Saat dia selesai, Gao Yeh sudah terengah-engah. Kemudian, bibirnya membentuk senyuman dingin. Dia mengatupkan giginya dan berteriak, teknik penindasan. Gemuruh. Tiba-tiba, langit yang dipenuhi batu-batu besar menghambur ke arah mereka berdua. Pada saat mereka berkumpul di sekitar mereka, mereka sudah tidak bisa ditembus. Mereka telah sepenuhnya menutup rute pelarian mereka. Liu Zhengtang dan Zoubo berhenti dan melihat susunan batu besar di sekitar mereka. Ekspresi Zoubo berubah. Saat ini, dia menyadari bahwa Gao Yeh akan meninggalkannya. Gao Yeh, kamu bajingan pengkhianat. Zoubo mengumpat dengan marah. Namun, Gao Yeh mencibir dari jauh. Melihat teknik penindasan dari jauh, itu adalah teknik surga peringkat 6. Tidak mudah untuk memecahkannya. Memikirkan hal ini, dia tidak menunda. Dia segera berbalik dan berlari. Kredibilitas ditujukan untuk anak-anak. Selama dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, dia akan tetap menjadi penguasa kota Guangi. Bang! Saat Gao Yeh berbalik dan berlari kurang dari 10 kaki, tanah di depannya tiba-tiba meledak. Ledakan yang tiba-tiba membuat Gao Yeh tidak bisa bereaksi. Dia sangat ketakutan sehingga dia hanya bisa melayangkan pukulan ke depan. Orang yang bergegas keluar dari tanah tidak mengelak. Sebaliknya, dia melayangkan pukulan dan bertabrakan dengan pukulan Gao Yeh. Bang! Saat kedua tinju bertabrakan, seluruh puncak gunung runtuh. Di bawah pukulan ini, Gao Yeh merasakan kekuatan yang tak tertahankan. Seketika, seluruh lengan kanannya hilang rasa. Dia memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Orang lain hanya mundur tiga kaki sebelum berhenti. Di bawah sinar bulan yang dingin, rambut hitamnya menari-nari. Wajahnya bahkan lebih cantik. Itu tidak lain adalah Liulan. 723 Di bawah sinar bulan, sosoknya semakin mengharukan. Wajah Liulan dipenuhi keringat, dan dia bahkan sedikit terengah-engah. Dia mendarat di tanah, dan wajahnya sedikit pucat. Namun, ini jelas bukan disebabkan oleh pukulan tadi. Sebaliknya, hal itu terjadi saat dia menerima warisan. Gemuruh. Dengan suara keras lainnya, teknik penindasan tiba-tiba meledak. Sosok Liu Zhengtang dan Zhoubo terbang pada saat bersamaan, dan mereka berdua mundur. Saat ini, mereka tiba-tiba melihat Gao Yeh berlutut di tanah, terluka parah. Keduanya tercengang. Keduanya dengan cepat melihat sekeliling, dan mereka segera melihat sosok cantik. Tubuh Liu Zhengtang bergetar, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya yang tak bisa disembunyikan. Lan kecil, Liu Zhengtang berteriak, dan tanpa mempedulikan hal lain, dia bergegas menuju putrinya. Dia mendarat di tanah dengan suara keras, dan dia dengan cemas bertanya kepada putrinya, Apa kabar? Ayah, Liu Lan terengah-engah, dan dia berkata dengan lemah, Aku baik-baik saja. Hanya saja warisannya memakan waktu terlalu lama, dan tubuhku sedikit lelah. Kamu berhasil. Tubuh Liu Zhengtang bergetar, dan dia tiba-tiba menyadari aura kuat di sekitar putrinya. Dia bertanya dengan gembira, Kamu sekarang adalah guru surgawi tingkat 5. Melihat ayahnya begitu bahagia, Liu Lan tersenyum dan berkata, Ya, puncak level 5. Tubuh Liu Zhengtang bergetar. Puncak tingkat 5. Puncak tingkat 5. Liu Zhengtang tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan dia tidak bisa lagi mengendalikan ekstasi di hatinya, dan dia tertawa liar. Saat dia tertawa, air mata mengalir di wajahnya. Namun, air mata ini tidak menghentikan tawanya, dan tawanya menyebar ke seluruh hutan. Tawanya tidak berhenti lama, bahkan tidak melemah. Namun, dia tertawa hingga tenggorokannya serak, dan urat di lehernya menonjol. Dia tertawa sampai seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan. Akhirnya, Liu Zhengtang menatap putrinya, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, Seperti yang diharapkan dari putriku, Liu Zhengtang. Ada banyak hal yang ingin kukatakan kepadamu, dan aku juga ingin merayakannya. Namun, saya harus mengatasi masalah ini terlebih dahulu. Saat dia berbicara, Liu Zhengtang menoleh untuk melihat dua orang di kejauhan, Zoubo dan Gouye, yang baru saja berdiri. Tubuh Zoubo bergetar. Ketika Liu Zhengtang tertawa, dia berpikir untuk melarikan diri, tetapi tidak mungkin dia bisa melarikan diri dari dua guru surgawi tingkat lima. Sebaliknya, dia malah mungkin membuat mereka marah. Adapun Gouye, dia sudah lama ingin melarikan diri, tapi luka-lukanya tidak memungkinkan dia untuk melarikan diri. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa wanita sekuat itu muncul dari bawah tanah. Terlebih lagi, dari percakapan mereka barusan, dia sepertinya adalah putri Liu Zhengtang. Memikirkan hal ini, tubuh Gouye gemetar. Darah menetes dari sudut mulutnya saat dia mengertakan gigi dan bertanya pada Liu Zhengtang, ada warisan di kaki gunung. Hahaha, Liu Zhengtang tertawa gila-gilaan. Dia menunjuk ke arah Gouye dan berkata dengan keras, namun, sudah terlambat bagimu untuk mengetahuinya sekarang. Mendengar ini, ekspresi Gouye menjadi semakin sedih dan marah. Dia tidak pernah mengira bahwa tindakan aliansi simbol darah disebabkan oleh penemuan sebuah warisan. Lebih penting lagi, warisan terlalu langka. Mereka bahkan tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan ini. Gouye menahan rasa sakit dan mengertakkan gigi. Karena kamu sudah mendapatkan warisan, bisakah kamu melepaskan kami? Biarkan kamu pergi. Mendengar ini, Liu Zhengtang dengan dingin mendengus dan berkata, jika bukan karena kamu, tidak akan ada banyak konflik. Hari ini, kita semua akan mati di sini. Liu Zhengtang meraum marah dan hendak bergegas keluar ketika Liulan tiba-tiba berkata, ayo pergi. Liulan menarik napas ringan dan berkata dengan tegas, ayah, saya ingin pergi juga. Liu Zhengtang tercengang. Dia segera berhenti dan memandangi putrinya. Dia berkata dengan cemas, tetapi kamu baru saja menerima warisan. Jika kamu tidak beristirahat dengan baik, bukankah itu akan berdampak buruk bagi masa depanmu? Tidak apa-apa. Aku hanya ingin terbiasa dengan kekuatanku saat ini. Aku tidak akan bertarung dengan kekerasan. Liulan memandang ayahnya dan berkata, lagi pula, tidak banyak peluang untuk bertarung dengan guru surgawi level 5. Saya ingin mencobanya. Melihat betapa tekadnya putrinya, Liu Zhengtang hanya bisa menganggup dan berkata, saya akan menjadi kekuatan utama. Jangan memaksakan diri. Jalan masih panjang. Iya, ayah. Liulan mengangguk. Liu Zhengtang melihat kedua orang di depannya lagi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada putrinya tanpa menoleh, pergi. Bang, bang. Tubuh kedua orang itu melesat dengan kecepatan yang sama. Dalam proses bergerak maju, Liu Zhengtang dikejutkan oleh kecepatan putrinya. Terlebih lagi, dia merasa putrinya tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Mengetahui hal ini membuatnya semakin gembira. Liu Zhengtang sangat gembira, tetapi dua orang lainnya hanya bisa merasakan kesedihan yang luar biasa. Gao Yeh terluka parah akibat sebuah pukulan, dan Zhou Bo juga tidak lebih baik. Melihat kedua orang itu bergegas mendekat, mereka belum pernah merasa begitu lemah sebelumnya. Namun, saat menghadapi kematian, kedua orang tersebut tidak putus asa. Gao Yeh meraung dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang dengan kedua telapak tangannya. Dalam sekejap, tanah di depan mereka terangkat dua kaki. Batuan besar menutupi langit dan terbang menuju dua orang itu. Namun, serangan area of effect semacam ini tidak berpengaruh pada master surgawi tipe logam. Liu Zhengtang menusuk ke depan dengan tombaknya. Dalam sekejap, cahaya kemasan memancar di malam yang gelap, menciptakan celah yang sangat besar. Di sisi lain, Liu Lan menghadap batu-batu besar. Dia mengangkat tangan kanannya dan menariknya kembali. Dalam prosesnya, cahaya kemasan yang menyilaukan muncul. Cahaya ini sangat menyilaukan dan menyala sepanjang malam dalam sekejap. Bahkan Liu Zhengtang yang berada tidak jauh pun terkejut karena merasakan aura menakutkan menyebar. Dia buru-buru melihat ke arah putrinya. Sumber cahayanya tidak lain adalah sarung tangan di lengan kanan Liu Lan. Namun, ini bukanlah tantangan Liu Lan. Itu adalah tantangan baru. Itu ditutupi dengan pola yang sangat rumit dan memiliki tiga inti kristal terang yang tertanam di dalamnya. Semua aura menakutkan datang dari tantangan ini. Wajah Liu Lan tegas. Detik berikutnya, dia melayangkan pukulan ke arah Gao Ye dan Zhou Bo. Bang! Ledakan mengerikan terdengar. Seluruh gunung berguncang seolah-olah sedang mengalami bencana. Cahaya kemasan memancar, dan semua batu besar menghilang. Cahayanya langsung menuju ke Gao Ye. Gao Ye kaget. Serangan ini terlalu cepat. Dia tidak punya banyak waktu untuk bereaksi. Dia hanya bisa buru-buru meningkatkan pertahanannya. Dia segera berteriak, pintu bumi mistik. Dengan ledakan, sebuah pintu setinggi tiga kaki, lebar enam kaki, dan tebal tiga kaki muncul. Ada pola kura-kura hitam di atasnya. Ini adalah teknik surgawi pertahanan target tunggal terkuat milik Gao Ye. Itu hampir menghabiskan seluruh energi asal surgawinya. Saat pintu bumi mistik selesai dibangun, berkas cahaya tiba. Ledakan. Sebuah ledakan mengejutkan terdengar. Keduanya bertabrakan dan tanah di sekitar mereka meledak. Dalam sorotan cahaya, pintu bumi mistik yang sangat dibanggakan Gao Ye telah rusak. Dalam sekejap, sinar cahaya telah menembusnya sepenuhnya. Cahaya besar dan menyilaukan tiba-tiba muncul di depan Gao Ye. Gao Ye menatap cahaya itu dengan tidak percaya. Bahkan sebelum dia meninggal, dia tidak percaya seseorang bisa menembus pertahanannya dengan mudah. Namun, di detik berikutnya, dia juga terkubur dalam pancaran cahaya tersebut. Sinar itu melesat jauh dan terbang keluar gunung. Butuh tiga napas penuh sebelum menghilang. Setelah lubang besar di pintu bumi mistik, sosok Gao Ye telah menghilang ke dalam sorotan cahaya. Seorang guru surgawi tingkat lima, mati. Setelah menggunakan serangan ini, Liu Lan merasa lelah. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tanah. Meskipun Liu Zhengtang terkejut, dia segera mendatangi putrinya dan bertanya dengan cemas, Xiao Lan, apa kabar? Aku baik-baik saja. Aku terlalu lelah. Liu Lan tersenyum lemah dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa bertarung lagi. Kalau begitu cepat istirahat, Liu Zhengtang buru-buru berkata, serahkan yang ini padaku. Dengan itu, Liu Zhengtang segera bergegas keluar. Zhou boh bukanlah tandingan Liu Zhengtang dalam hal kekuatan mentah. Liu Zhengtang juga tidak ingin membuang waktu. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Zhou boh. Hanya dalam waktu setengah jam, dia membunuh Zhou boh dan segera kembali ke sisi putrinya. Pada saat ini, sesosok muncul dari hutan jauh dan berlari menuju mereka berdua. Orang ini tidak lain adalah Lu An. Lu An berlari dengan ekspresi canggung. Dia menyadari bahwa dia tidak ada gunanya tinggal di puncak gunung terlalu lama. 724. Larut malam, kawasan perumahan Blood Symbol Alliance Liu Zhengtang membawa semua anggota aliansi simbol darah kembali ke area perumahan. Beberapa hari ini, semua anggota sangat lelah, sehingga Liu Zhengtang tidak mengadakan pertemuan dan mengizinkan semua orang untuk beristirahat. Hanya Liu Zhengtang, Liu Lan dan Lu An yang tersisa di ruang pertemuan. Setelah menutup pintu, Liu Zhengtang dengan bersemangat mendatangi putrinya dan bertanya, Lan kecil, bagaimana keadaan tubuhmu? Jauh lebih baik, Liu Lan tersenyum dan berkata, saya dapat merasakan aliran energi yang stabil. Tadi saya sangat lemah dan lelah, tetapi sekarang saya merasa sangat energi. Liu Zhengtang bahkan lebih bahagia setelah mendengar ini, dan buru-buru bertanya, kalau begitu, ceritakan tentang warisanmu. Orang seperti apa pewarisnya? Liang Sang Sian. Seberapa kuat dia? Bagaimana warisannya? Liu Lan merenung sejenak, dan berkata, sebenarnya, tidak banyak informasi dalam warisan. Senior Liang Sang Sian, tidak, guru hanya berkata bahwa dia belum pernah menerima murid seumur hidupnya, jadi dia ingin meninggalkan muridnya. Warisan. Oleh karena itu, persidangan meninggalkan warisan tidaklah sulit, bahkan sangat sederhana. Guru tidak mengatakan seberapa kuat dia ketika dia masih hidup, tetapi saya merasa bahwa dia setidaknya adalah guru surgawi level 7. Liu Lan berpikir sejenak dan berkata, selain itu, Tuhan juga meninggalkan sepasang sarung tangan untukku. Setiap sarung tangan memiliki tepat tiga inti kristal yang tertanam di dalamnya, dan dapat digunakan oleh tiga binatang aneh. Salah satunya adalah, wilayah salju tanpa pegunungan. Domen salju tanpa gunung. Luan yang mendengarkan di sampingnya sedikit terkejut, dan kemudian dia melihat Liu Lan menatapnya. Itu adalah uji coba kedua yang kamu temui selama tiga uji coba. Itu adalah wilayah salju tanpa gunung, tapi kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu. Liu Lan berkata, di wilayah salju tanpa gunung, satu jam di dalam sama dengan berada di luar dalam sekejap. Jika kamu tidak keluar setelah 24 jam, itu berarti kamu benar-benar terjebak di dalam, dan kamu tidak akan pernah bangun lagi. 24 jam. Hati Luan bergetar. Saat itu, ia menghabiskan total waktu 20 jam untuk mendaki ke puncak gunung. Sepertinya dia tidak mengendur, kalau tidak dia akan dimasukkan ke dalam kutukan abadi. Saat Luan merasakan ketakutan yang berkepanjangan, Liu Lan tiba-tiba berdiri dan berjalan di depan Luan, menyebabkan Luan menatap Liu Lan dengan bingung. Ketika saya menerima warisan, saya melihat dengan jelas bagaimana Anda melewati pos pemeriksaan, termasuk segala sesuatu di alam salju tanpa gunung. Bahkan jika aku berada di puncak level 4, tidak mungkin aku bisa melewati ketiga tahap tersebut. Selain itu, aku melihat bagaimana kamu menolak warisan dengan paksa pada akhirnya. Jadi, terima kasih. Liu Lan menatap mata Luan dan berkata, tanpamu, aku tidak akan pernah bisa menerima warisan. Jadi mulai sekarang, aku milikmu. Saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Mendengar ini, Luan merasa sangat terkejut, terutama karena Liu Zhengtang masih ada di dalam kamar. Dia buru-buru mundur selangkah dan melambaikan tangannya sambil berkata, tidak, tidak, tidak. Nona Liu, Anda salah paham. Saya tidak bisa menerima warisan itu. Tidak peduli warisan siapa itu, tetap saja sama. Namun, saya tidak bisa membiarkan warisan itu terbuang percuma. Itu sebabnya aku memintamu pergi. Saya tidak punya niat lain. Anda tidak perlu membalas saya dengan cara apapun. Melihat ekspresi ketakutan Luan, Liu Lan tetap diam dengan ekspresi serius. Sementara itu, Liu Zhengtang awalnya mengerutkan kening, lalu menjadi santai. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Aku serius. Liu Lan memandang Luan dan berkata, Aku juga serius. Luan tersenyum pahit dan berkata, Juga, cepat atau lambat aku akan pergi. Nona Liu, mengapa kamu harus begitu terlibat denganku? Jika Nona Liu benar-benar ingin begini, saya hanya punya satu permintaan untuk Anda, dan itu adalah kembali ke keadaan Anda sebelumnya. Kalau tidak, saya benar-benar tidak terbiasa dengan hubungan seperti ini. Saya juga tidak menyukainya. Mendengar kata-kata Luan, tatapan Liu Lan perlahan meredup. Bahkan tubuh Liu Zhengtang gemetar. Dia tidak menyangka Luan akan menolaknya sepenuhnya. Namun, itu juga bagus. Jika tidak ada perasaan, maka tidak perlu memberi harapan pada orang lain. Hanya dengan begitu, dia tidak akan menunda kebahagiaan putrinya. Liu Zhengtang menarik nafas dalam-dalam dan berjalan di antara mereka berdua. Dia berkata dengan lantang, tidak peduli apapun, menerima warisan adalah berkah besar bagi Xiao Lan. Luan menemukan warisan dan memberikannya kepada Xiao Lan jelas merupakan pencapaian yang luar biasa. Besok pagi, kita akan kembali ke kota Serigala Hitam dan merayakannya selama tujuh hari tujuh malam. Oke, Luan mengangguk. Ayah, pada saat ini, Liu Lan tiba-tiba menoleh untuk melihat Liu Zhengtang dan berkata, jangan menambang emas ungu di sini. Itu kediaman Tuan. Tuan memberikan warisan kepada saya. Saya tidak ingin melakukan hal seperti ini lagi. Liu Zhengtang tercengang saat mendengar ini. Kemudian, dia tersenyum dan berkata dengan lantang, benar, tidak ada alasan untuk terus menambang emas ungu. Terlebih lagi, bagi saya, barang yang saya peroleh jauh lebih berharga daripada tambang emas ungu. Hahaha. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Dua hari kemudian, di pagi hari. Tadi malam, siang dan malam, semua anggota akhirnya bergegas kembali ke aliansi simbol darah sebelum tengah malam. Bahkan anggota aliansi simbol darah tidak tahu apa yang terjadi. Mereka sebenarnya sudah menyerah dalam menambang emas ungu. Namun, tiga keluarga lainnya juga pergi, yang membuat semua orang bingung. Setelah istirahat malam, semua orang penuh energi saat bangun keesokan harinya. Bagaimanapun juga, tidur di kota lebih nyaman daripada tidur di hutan. Di pagi hari, Liu Zhengtang mengumpulkan semua orang di halaman luar ruang konferensi. Melihat hampir 500 orang di halaman, Fang Zhangwen bingung. Mengapa ketua aliansi tiba-tiba menyerah pada tambang emas ungu dan tiba-tiba mengadakan pertemuan. Pada saat ini, Liu Zhengtang mengambil langkah maju dan mengumumkan dengan lantang kepada semua orang. Mulai hari ini dan seterusnya, saya umumkan bahwa putri saya Liu Lan secara resmi menjadi wakil ketua aliansi simbol darah. Pada saat yang sama, dia juga merupakan penerusnya. Ke posisi master aliansi. Setelah pengumuman ini dibuat, semua orang terkejut. Semua orang memandang Liu Zhengtang dengan kaget. Mereka tidak tahu mengapa ketua aliansi mengambil keputusan seperti itu. Tidak peduli apapun, nona muda masih terlalu lemah. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menjadi wakil ketua aliansi? Bahkan Fang Zhangwen bergegas ke sisi Liu Zhengtang dan berkata dengan lembut, Tuan aliansi, mengapa ini begitu tiba-tiba? Mengapa Anda tidak mendiskusikannya dengan saya? Jika tiba-tiba diumumkan, akan sulit menjelaskannya kepada saudara-saudara di bawah. Liu Zhengtang menoleh untuk melihat Fang Zhangwen. Dia memperlihatkan senyum percaya diri dan berkata dengan lantang, Pada saat yang sama, aku punya pengumuman yang lebih penting lagi yang harus kusampaikan. Setelah pengumuman ini dibuat, semua orang kembali terdiam. Bahkan Fang Zhangwen terdiam saat dia menunggu. Liu Zhengtang tidak berbicara. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat putrinya. Di bawah pandangan semua orang, Liu Lan perlahan berjalan ke sisi Liu Zhengtang dan mengambil langkah maju. Detik berikutnya, gelombang energi asal ilahi yang mengerikan meledak tanpa peringatan apapun. Itu benar-benar menelan seluruh halaman dalam sekejap. Bang! Tubuh semua orang gemetar, termasuk para guru surgawi tingkat 4 puncak. Hampir seketika, mereka merasa seperti terjebak di rawa, tidak bisa bergerak. Untuk dapat mengendalikan semuanya hanya dengan energi asal ilahi, kekuatan semacam ini hanya bisa. Seorang guru surgawi tingkat 5. Semua orang memandang Liu Lan dengan kaget, termasuk Fang Zhangwen. Dia memandang Nona muda dengan mulut ternganga. Benar-benar sulit dipercaya. Saya telah menerima warisannya. Liu Lan memandang semua orang dan berkata dengan jelas, kekuatan saya saat ini berada di puncak level 5. Begitu dia mengatakan ini, semua orang menghirup udara dingin. Puncak tingkat 5, dia sebenarnya berada di level yang sama dengan Master Aliansi. Semua orang saling memandang dan benar-benar berlutut dengan satu kaki. Mereka dengan hormat berteriak pada Liu Lan, Salam, Ketua Aliansi. Tatapan Liu Lan menyapu semua orang dan berkata, semuanya tidak perlu bersikap sopan. Meskipun saya telah menerima warisan, pengalaman saya masih kurang. Saya masih membutuhkan lebih banyak bimbingan dari semua orang. Semua orang berdiri satu demi satu. Namun, mau tak mau mereka merasa bersemangat. Terutama Fang Zhangwen. Dia begitu gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ia berkata, aku benar-benar tidak menduga Nona muda akan berada di puncak level 5. Dengan cara ini, aliansi simbol darah kita akan menjadi satu-satunya aliansi dengan dua Master Surgawi level 5. Bahkan aliansi darah pengorbanan dan aliansi pedang besi akan memilikinya. Untuk sujud kepada kami. Mendengar ini, Liu Zhengtang tidak bisa menahan tawa. Itu benar. Dengan dua Master Surgawi level 5, seluruh kota Serigala Hitam akan menjadi milik aliansi simbol darah. Berikan perintahku. Liu Zhengtang mengangkat tangannya dan berkata dengan keras, Guru Surgawi tingkat 3 akan diberi hadiah masing-masing 100 ribu emas. Guru Surgawi tingkat 4 akan diberi hadiah masing-masing 500 ribu emas. Mulai hari ini dan seterusnya, kita akan merayakannya selama tujuh hari. Semuanya, keluarkan yang terbaik. Ya, semua orang berteriak kegirangan. 725 Pada malam hari. Aliansi simbol darah mengadakan perjamuan besar untuk merayakan promosi Liu Lan menjadi Guru Surgawi tingkat 5. Luan tentu saja akan hadir. Namun, dia tidak tinggal lama. Setelah duduk kurang dari satu jam, dia kembali ke halaman rumahnya. Ketika dia kembali ke halaman rumahnya, dia tidak bisa lagi mendengar suara perjamuan. Lingkungan sekitar menjadi sangat sepi. Liu Lan memasuki rumah, menutup pintu, menyalakan lampu, berjalan ke tempat tidur, dan duduk. Sudah waktunya dia berkultivasi. Dia telah berada di kota Serigala Hitam selama tiga bulan, tapi dia tidak puas dengan kecepatan kemajuannya. Dia ingin menjadi Guru Surgawi tingkat 4 sesegera mungkin. Apalagi dia sudah lama berkeliaran di luar, jadi dia merindukan teman-temannya di kota Danau Ungu. Meskipun dia tahu bahwa mereka akan baik-baik saja di bawah perawatan si cantik yang, dia tetap merasa tidak enak meninggalkan mereka tanpa mengucapkan sepatah katapun. Setelah menjadi Guru Surgawi tingkat 4, dia akan kembali menemui mereka sebelum berangkat untuk melanjutkan kultivasinya. Setelah menjadi Guru Surgawi tingkat 4, Luan akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Dia akan mampu melawan Guru Surgawi tingkat 5 dan melarikan diri tanpa cedera selama dia tidak bertemu dengan Guru Surgawi tingkat 6. Jumlah Guru Surgawi tingkat 6 tidak banyak, jadi akan sulit untuk menemukannya di kota biasa. Memikirkan hal ini, Luan menarik napas ringan, memejamkan mata, dan duduk di tempat tidur untuk berkultivasi. Budidaya ini berlangsung selama 4 jam. Selama proses ini, dia tidak bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak membuka matanya. Ini adalah kondisi kultivasi normal Luan. Jika dia ingin meningkat, dia harus menahan kebosanan dalam berkultivasi. Namun, pada pukul 11 kurang seperempat, seseorang mengetuk pintunya. Luan membuka matanya dan melihat keluar pintu. Dengan mengaktifkan scorching sun 9 suns, dia bisa merasakan siapa yang ada di depan pintu. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, masuk. Pintu dibuka, dan orang yang masuk tidak lain adalah Liulan. Liulan memasuki ruangan dan melihat Luan sedang berkultivasi. Dia menghentikan langkahnya dan berkata dengan lembut, apakah aku mengganggumu? Tidak apa-apa, kata Luan. Dia bangkit dari tempat tidur dan bertanya, ada apa. Liulan sedikit ragu-ragu, namun dia masih menganggup dan bertanya pada Luan, saat kamu menjadi guru surgawi tingkat 4, kemana kamu akan pergi. Seperti yang kubilang, teman-temanku semua ada di tempat yang sama. Aku akan kembali dan menemui mereka dulu. Aku akan mencari tempat untuk berlatih dalam beberapa hari. Luan tidak berbohong. Maukah kamu kembali? Liulan bertanya dengan lembut. Aku tidak akan melakukannya. Luan berkata lugas, karena dia selalu mengubah lokasi kultivasinya setiap kali dia menerobos alam baru. Ini juga merupakan jaminan besar bagi keselamatannya. Mendengar jawaban lugas Luan, Liulan merasa tidak nyaman, tapi dia tidak mengungkapkannya. Sebaliknya, dia terus bertanya, lalu, di mana temanmu tinggal? Saya bisa pergi bermain dengan mereka. Kebetulan aku bosan sendirian. Luan terkejut dan berkata sambil tersenyum masam, sejujurnya, teman-temanku sangat jauh dari sini. Aku datang ke sini melalui cara khusus. Apalagi Anda sudah menerima warisan. Jika Anda berkultivasi, kemungkinan besar Anda akan berhasil menembus menjadi guru surgawi tingkat enam. Bagaimana kamu bisa bosan? Apakah itu arrai teleportasi? Liulan bertanya dengan lembut. Luan terkejut. Dia tidak menyangka Liulan mengetahui tentang susunan ini. Dia menganggup dan berkata, ya, itu adalah arrai teleportasi. Liulan sedikit menundukkan kepalanya. Ada arrai teleportasi di dinasti Tianlang. Bagaimanapun, dinasti Tianlang adalah negara besar, dan wilayahnya terlalu besar. Itu hanya membuang-buang waktu bagi orang-orang berkuasa. Namun, dia juga tahu bahwa sebagian besar arrai teleportasi memerlukan kekuatan khusus untuk diaktifkan. Hanya sedikit yang menjadi publik. Apakah kamu satu-satunya yang dapat mengaktifkan arrai teleportasimu? Liulan bertanya. Ya, Luan mengangguk. Luan memandang Liulan. Dia tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak melihat emosi Liulan? Namun, dia ditakdirkan untuk menjadi pejalan kaki. Tidak mungkin sesuatu terjadi padanya. Oleh karena itu, dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi orang lain. Pada saat ini, Liulan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Luan dengan serius. Dia sepertinya telah mengambil keputusan tentang sesuatu dan berkata, Kamu. Bisakah kamu tinggal lebih lama? Luan terkejut dan tanpa sadar bertanya, Kenapa? Master surgawi level 6 memiliki kemampuan untuk mengatur arrai teleportasi. Liulan berkata dengan serius, Tunggu aku untuk berkultivasi ke level 6 sebelum kamu pergi. Pada saat itu, aku akan menggunakan susunan teleportasimu untuk mencapai kotamu. Lalu, aku akan meninggalkan susunan teleportasi. Dengan cara ini, aku bisa datang dan pergi sesukaku. Luan memandang Liulan dengan heran. Dia tidak menyangka Liulan akan memikirkan hal ini. Melihat Luan tidak berbicara, Liulan berpikir dia tidak ingin menunggu. Dia berkata dengan cemas, Jangan khawatir. Saya merasa kultivasi saya akan sangat cepat. Saya telah menyentuh penghalang menuju guru surgawi tingkat 6. Paling banyak, Paling lama satu tahun, saya pasti akan berhasil. Luan terkejut. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Liulan tiba-tiba berubah pikiran dan berkata, Tidak, setengah tahun. Beri aku waktu setengah tahun. Luan memandang Liulan yang cemas. Dia hanya bisa menarik napas ringan dan berkata, Nona Liu, Sebenarnya, tidak masalah jika saya menunggu Anda dan membawa Anda ke kota Danau Ungu untuk meninggalkan arrai teleportasi. Namun, aku takut aku akan menunda masa depanmu. Jika itu terjadi, saya akan merasa sangat menyesal. Tubuh Liulan bergetar. Matanya yang indah menatap Luan. Luan tidak bodoh. Faktanya, dia sangat pintar. Liulan sangat jelas tentang hal ini. Dia juga tahu bahwa Luan selalu memahami perasaannya terhadapnya. Setelah bersama begitu lama, dia sangat jelas tentang sikap Luan. Namun, dia tidak mau menyerah. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Sebenarnya aku telah menyakiti seseorang. Luan berkata dengan lembut, Saya telah melihat orang lain sedih. Saya akui bahwa saya tidak berhak membuat orang lain sedih. Namun, karena itu sudah terjadi, saya tidak dapat menebusnya. Terlebih lagi, alasan aku meninggalkan kota Danau Ungu adalah karena orang yang aku sakiti berada di kota Danau Ungu. Aku tidak kembali karena aku ingin dia segera melupakanku. Luan memandang Liulan dan berkata dengan serius, Jadi, Nona Liu, saya tidak ingin menyakitimu. Sepertinya saya terlambat pergi. Tapi, Liulan tiba-tiba menitikkan air mata. Dia memandang Luan dan bertanya, Apakah ini akan berakhir jika aku pergi? Luan terkejut. Dia bertanya, Apa maksudmu? Jika kamu pergi, bisakah aku memulai dari awal? Air mata Liulan jatuh setetes demi setetes seperti untayan mutiara yang putus. Dia memandang Luan dan bertanya dengan sedih, Kamu bilang kamu memiliki seseorang yang kamu cintai. Jika dia pergi, apakah kamu akan melupakannya? Tubuh Luan bergetar, alisnya perlahan berubah menjadi serius. Sudah dua tahun. Sudah dua tahun. Itu tidak panjang atau pendek. Namun, kerinduannya pada Fuyu tidak pernah berkurang. Alasan terpenting mengapa dia bekerja begitu keras dalam kultifasinya adalah karena dia. Dia ingin bertemu dengannya lagi. Dia ingin menemuinya sesegera mungkin. Perasaan ini membuatnya tidak berani mengendur sedikitpun. Ini mendorongnya untuk berkultifasi siang dan malam. Tidak akan. Liulan menangis. Itu tidak akan berubah bahkan jika kamu pergi. Sekalipun aku tahu itu tidak mungkin, bahkan jika kamu sudah bersama orang yang kamu cintai, selama aku bisa melihatmu dan berbicara denganmu, itu sudah cukup untuk aku. Bagiku, ini adalah kebahagiaan. Apa kebahagiaan saat kamu pergi? Itu benar-benar tidak masuk akal. Bahkan jika kamu mengetahui bahwa wanita yang kamu cintai sudah menjadi istri orang lain, apakah kamu ingin tidak pernah melihatnya lagi? Atau apakah anda ingin melihatnya sepanjang waktu? Luan mengerutkan kening. Tinjunya terkepal erat. Dia tidak berani memikirkan hal seperti itu. Namun, dia tidak berani berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihat Fuyu lagi. Jika kamu benar-benar mencintai seseorang, kamu akan memahami perasaanku. Mata Liulan berkaca-kaca. Dia memandang Luan dan berkata-kata demi kata, apakah kamu mencintaiku atau tidak? Tidak peduli dengan siapa kamu bersama. Aku hanya ingin bisa melihatmu. Sudah cukup. Bagiku, kepergian adalah penderitaan terbesar. Luan mengerutkan kening. Wajahnya serius. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Di depannya, Liulan masih menangis. Dia bahkan berjongkok di tanah dan membenamkan kepalanya di pelukannya. Luan berpikir, jika dia tidak pernah melihat Fuyu lagi, apakah dia akan menikah dengan orang lain? Jika Fuyu dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak menyukainya, jika Fuyu pergi demi dia, apakah dia akan menikah dengan orang lain? Ini selalu menjadi alasan Luan pergi. Menurutnya, selama dia tidak memberikan harapan apapun kepada orang-orang ini, semua orang ditakdirkan untuk menikah dan memiliki anak. Pada akhirnya, mereka tetap berkompromi. Tetapi, Luan mengerutkan kening. Dia tidak bisa membayangkan istrinya bukanlah Fuyu. Dia tidak bisa membayangkan bahwa dia akan bersama wanita lain seumur hidupnya. Dia mencintai Fuyu. Tidak ada orang lain yang bisa dekat dengannya. Semakin dia memikirkannya, semakin erat tinju Luan. Pada akhirnya, dia menarik nafas dalam-dalam. Ekspresi serius di wajahnya belum pernah seserius ini sebelumnya. Dia menunduk dan menatap Liulan, yang masih berjongkok di tanah dan menangis. Dia berkata dengan lembut, Oke, saya berjanji. 726. Dua bulan kemudian. Siang hari, di cabang persatuan simbol darah. Luan keluar dari kultivasinya. Dia membuka matanya dan melihat ke kantor besar itu. Dia menghela nafas ringan dan menggerakkan tubuhnya sedikit. Tiga hari yang lalu, dia berhasil mencapai puncak level 3. Dalam dua bulan terakhir, budidayanya tidak terganggu sama sekali. Kultivasinya yang terus-menerus akhirnya memungkinkan dia untuk mengambil langkah maju. Tentu saja, bukan hanya kekuatannya yang meningkat, tetapi juga usianya. Sebulan yang lalu, dia baru saja melewati ulang tahunnya yang ke-14. Ulang tahunnya pada tanggal 25 Mei dan sekarang bulan Juli. Saat dia pertama kali masuk Akademi Starfire, itu terjadi dua tahun lalu di bulan Juni. Ulang tahunnya baru saja berlalu, dan kini, dua tahun telah berlalu. Dalam dua tahun sejak dia menjadi guru surga, dia telah mengalami banyak hal. Dia telah bertemu banyak orang dan bepergian ke banyak tempat. Sekarang dia telah mencapai puncak level 3, dia harus dengan sepenuh hati menerobos ke level 4. Nyatanya, langkah terakhir dari puncak menuju terobosan tidak sesulit budidaya sebelumnya. Ini lebih tentang mengumpulkan kekuatan yang cukup dan menerobos dalam sekali jalan. Bukan tidak mungkin bagi Luan untuk menerobos sekarang. Namun, kemungkinan kegagalannya sangat tinggi, dan hal ini akan membuat terobosan di masa depan menjadi lebih sulit. Saat Luan tenggelam dalam ingatannya, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Luan terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, silakan masuk. Pintu dibuka, dan seorang bawahan masuk. Dia dengan hormat berkata kepada Luan, Wakil Ketua Serikat, Ketua Serikat ingin Anda pergi ke markas. Ada sesuatu yang ingin dia bicarakan dengan Anda. Luan terkejut lagi. Dia menganggup dan berkata, Oke, saya mengerti. Setelah bawahannya pergi, Luan juga bangkit dan bersiap untuk pergi. Meskipun dia tidak tahu mengapa Liu Zhengtang tiba-tiba mencarinya, karena dia tidak mengganggu kultivasinya selama dua bulan terakhir, dia tetap segera bersiap untuk pergi ke markas. Bawahannya sudah menyiapkan seekor kuda. Luan menaikinya dan bergegas menuju persatuan simbol darah. Orang-orang yang lewat di jalan akan memandang Luan dengan hormat ketika mereka melihatnya menunggang kuda. Dalam dua bulan terakhir, serikat simbol darah menjadi semakin kuat, dan telah melampaui dua serikat lainnya. Terutama setelah aliansi simbol darah mengumumkan bahwa Liulan telah menjadi guru surgawi tingkat 5, berita ini menyebabkan keributan di seluruh kota Serigala Hitam. Itu juga secara langsung menentukan status aliansi simbol darah. Adapun Luan, di bawah pemerintahan Luan, para anggota aliansi simbol darah telah berperilaku sangat baik. Semua yang mereka lakukan sesuai aturan, dan bahkan terhadap orang biasa, mereka sangat sopan. Di bawah kepemimpinan aliansi simbol darah, setiap orang yang memiliki urusan bisnis dengan mereka merasa sangat nyaman, dan prestise aliansi simbol darah semakin tinggi. Tak lama kemudian, Luan tiba di markas aliansi simbol darah. Dia turun dan masuk. Orang-orang di sekitarnya membungkuk pada Luan. Luan, sebaliknya, langsung naik ke kantor Liu Zhengtang. Setelah mengetuk pintu, suara Liu Zhengtang datang dari dalam. Memasuki. Luan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia terkejut saat mengetahui bahwa Liu Zhengtang tidak sendirian di ruangan itu. Fang Zhangwen dan Luan juga ada di sana. Tuan aliansi. Luan menangkupkan tinjunya. Kamu di sini. Cepat masuk. Liu Zhengtang tersenyum dan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Luan duduk. Setelah Luan duduk, Liu Zhengtang memandang mereka bertiga dan berkata, sebenarnya, saya memanggil Anda ke sini hari ini untuk masalah yang sangat penting. Pengawas prefektur baru akan mulai menjabat di wilayah Barat Daya. Pengawas prefektur baru. Mereka bertiga gemetar dan saling memandang. Di negara besar seperti Kerajaan Serigala Hitam, orang yang paling berkuasa adalah Master Sekte Tanah Suci, yang merupakan Guru Surgawi tingkat 7. Guru Surgawi tingkat 6 adalah Tetua Tanah Suci dan berbagai pengawas prefektur. Adapun penguasa kota, dia adalah Guru Surgawi tingkat 5. Sebagai anggota wilayah Barat Daya, kedatangan pengawas prefektur yang baru tentu saja merupakan masalah besar. Ketika pengawas prefektur baru menjabat, penguasa kota dari 9 kota di wilayah Barat Daya harus pergi dan memberi selamat kepadanya. Apalagi kekuatan utama masing-masing kota harus mengirimkan hadiah ucapan selamat. Ini adalah aturannya. Sekarang karena aliansi simbol darah adalah yang terbesar di kota Serigala Hitam, masalah ini tentu saja tidak dapat dihindari. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik dan menyebabkan pengawas prefektur menyimpan dendam, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Saya tidak perlu mengatakan betapa pentingnya masalah ini. Tiga hari kemudian, kita akan pergi ke kota Wanliang bersama penguasa kota. Pada saat itu, aliansi simbol darah dan aliansi pedang besi juga akan pergi. Liu Zhengtang berkata dengan suara yang dalam, saya akan menyiapkan hadiah ucapan selamat dalam dua hari, tapi saya tidak akan pergi. Saya akan membiarkan kalian bertiga pergi. Begitu dia mengatakan ini, mereka bertiga gemetar. Fang Zhangwen buru-buru berkata, jika ketua aliansi tidak datang sendiri, orang lain pasti akan bergosip tentang dia. Pengawas prefektur yang baru juga akan curiga padanya. Benar, jika ayah tidak pergi, status kita tidak akan cukup jika kita pergi, kata Liu Lan buru-buru. Namun, Liu Zhengtang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, aku tidak akan pergi. Siapa bilang ketua aliansi tidak akan pergi? Mereka bertiga tercengang lagi dan memandang Liu Zhengtang dengan heran. Liu Zhengtang memandang putrinya sambil tersenyum dan berkata, besok, saya akan secara resmi mengumumkan bahwa Xiao Lan akan menjadi ketua aliansi baru dari aliansi simbol darah. Tubuh Liu Lan gemetar dan dia buru-buru berkata, tetapi saya tidak punya banyak pengalaman dan belum siap untuk mengambil alih. Kamu telah belajar banyak dalam dua bulan terakhir. Terlebih lagi, kamu tumbuh di aliansi simbol darah dan telah dipengaruhi oleh apa yang kamu lihat dan dengar. Liu Zhengtang tersenyum dan berkata, Jika Anda masih memiliki pengalaman yang tidak Anda pahami, Anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk memahaminya secara perlahan. Jika Anda tidak menjadi master aliansi, Anda tidak akan pernah memiliki pengalaman menjadi master aliansi. Melihat ekspresi tekat Liu Zhengtang, Fang Zhangwen sedikit mengangguk. Ia berpikir sejenak dan berkata, Memang benar, Nona tertua telah sepenuhnya beradaptasi dengan kekuatannya dalam dua bulan terakhir. Ia sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk mengambil alih posisi ketua aliansi. Ia hanya kurang sedikit pengalaman. Jika dia bisa mewakili aliansi simbol darah kekota Wanliang, dia mungkin akan berkembang pesat. Itu benar, Liu Zhengtang tersenyum dan berkata, Itulah yang saya rencanakan. Tapi, Liu Lan masih ragu-ragu. Baginya, ini terlalu besar dan terlalu mendadak. Pada saat ini, Fang Zhangwen berbicara lagi dan berkata kepada Liu Zhengtang, Tuan aliansi, mengapa saya tidak pergi juga dan membiarkan Nona tertua dan Luan pergi. Satu ketua aliansi dan satu wakil ketua aliansi. Formasi seperti ini sudah cukup. Kamu tidak ikut juga, Liu Zhengtang tercengang. Itu benar. Fang Zhangwen menganggup dan berkata, Sebenarnya, kami belum pernah melihat pendatang baru mengambil alih pengawas provinsi sebelumnya. Kami tidak memiliki pengalaman apapun tentang apa yang harus atau tidak boleh kami lakukan. Paling-paling, saya akan pergi dan membantu keluar dengan beberapa ide. Luan memiliki kepribadian yang tenang dan Nona tertua juga sangat dewasa. Mengapa kita tidak membiarkan mereka berdua mewakili aliansi simbol darah? Bagi generasi tua seperti kita, aliansi simbol darah bisa menjaga rumah kita. Liu Zhengtang tertegun sejenak sebelum dia tertawa dan berkata, Haha, bagus sekali. Kita telah bekerja keras sepanjang hidup kita dan harus menikmati keberuntungan. Sudah diputuskan kalau begitu. Liu Lan terdiam saat dia melihat ayahnya dan Fang Zhangwen. Dengan kekuatan mereka, mereka masih berada di puncak kehidupan mereka. Bagaimana mereka bisa menikmati keberuntungan? Mereka tidak mau melakukan apapun dan menyerahkannya pada orang lain. Setelah tertawa, Liu Zhengtang memandang Luan dan bertanya, Luan, bagaimana menurutmu? Begitu dia mengatakan ini, dua orang lainnya juga melihat ke arah Luan. Untuk beberapa alasan, meskipun Luan masih sangat muda, dia memberikan perasaan yang sangat dapat diandalkan. Bahkan Fang Zhangwen merasa kepribadian Luan sama sekali tidak sesuai dengan usianya. Seolah-olah dia adalah seseorang yang telah melalui banyak kesulitan selama bertahun-tahun. Luan berpikir sejenak sebelum berkata, akan lebih baik jika ketua aliansi Fang bisa pergi. Lagipula, dia pasti memiliki lebih banyak pengalaman dalam menangani masalah besar seperti ini daripada kita. Kemungkinan dia melakukan kesalahan akan sangat besar. Kecil. Namun, akan baik-baik saja jika Nona tertua dan aku pergi. Selama kita mengetahui tempat kita dan melakukan semua etika yang diperlukan, seharusnya tidak ada masalah. Mem, Liu Zhengtang menganggup dan berkata, kalau begitu sudah diputuskan. Xiaolan dan Luan, kalian berdua akan mewakili aliansi simbol darah. Namun, Xiaolan, meskipun kamu adalah ketua aliansi, kamu harus mendengarkan pendapat Luan. Jika ada situasi yang tidak terduga, Anda harus mendengarkan pengaturan Luan terlebih dahulu. Jangan bertindak sendiri, mengerti. Liu Lan tidak akan bercanda tentang masalah penting seperti itu. Dia menganggup dan berkata, Ya, ayah. Baiklah, kalian berdua boleh pergi dulu. Aku akan menyiapkan hadiah ucapan selamat untuk kalian berdua. Liu Zhengtang melambaikan tangannya dan berkata, kalian berdua bisa pergi dan merapikan diri. Kali ini, kalian mungkin harus tinggal di kota Wanliang selama beberapa hari. Setiap hari, kalian harus mengenakan jenis pakaian yang berbeda. Kalian berdua bisa mempelajarinya sendiri. Ya, Liu Lan dan Luan berkata serempak. 727. Dua hari kemudian, di gerbang utara kota Serigala Hitam. Sekelompok besar gerbong siap berangkat. Setiap orang bersemangat dan memiliki aura yang agung. Yang pertama adalah kereta istana Tuan Kota, yang dipimpin secara pribadi oleh Tuan Kota. Di belakangnya adalah kereta aliansi simbol darah, yang dipimpin oleh Liu Lan. Di belakang mereka ada gerbong aliansi darah pengorbanan dan aliansi pedang besi. Selain ketiga aliansi tersebut, aliansi lainnya tidak ikut karena tidak memiliki kualifikasi. Ketika waktunya tiba, orang-orang dari istana Tuan Kota segera berangkat. Orang-orang dari tiga aliansi segera mengikuti di belakang mereka. Mereka sedang dalam perjalanan untuk memberi selamat kepada pengawas prefektur yang baru. Liu Lan duduk di gerbong, begitu pula Luan. Bagaimanapun juga, mereka berdua adalah master aliansi. Karena status mereka, mereka tidak dapat tampil menunggang kuda. Di dalam gerbong, Liu Lan berpakaian indah dan mewah, sedangkan pakaian Luan terlihat serius dan serius. Pakaian ini dibuat oleh penjahit aliansi selama dua hari terakhir. Mereka sangat cocok untuk acara seperti itu. Luan jarang mengenakan pakaian formal seperti itu, tapi dia bukannya merasa tidak nyaman dengan pakaian itu. Baginya, itu hanyalah pakaian. Namun pakaian tersebut memang lebih nyaman dan terlihat lebih bagus. Liu Lan, yang duduk di seberangnya, bahkan lebih berseri-seri. Tulang selangkanya terlihat sepenuhnya, dan separuh bahunya terlihat. Suasana antara keduanya di gerbong sempit itu sangat halus. Apakah kamu sudah hafal pesan ucapan selamatnya? Liu Lan tiba-tiba bertanya. Luan terkejut. Dia menganggup dan berkata, Sudah. Saat kita sampai di kota Wanliang, cobalah berbicara sebanyak mungkin. Saya akan mencoba berbicara sesedikit mungkin. Saya khawatir saya akan selalu mengatakan hal yang salah dan menyinggung pengawas prefektur, kata Liu Lan. Oke, kata Luan. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Kereta melaju dengan cepat. Saat tengah hari, gerbong berhenti. Setiap orang harus makan siang. Gerbong panjang itu membentang beberapa kilometer di jalan resmi. Meskipun tidak diperlukan banyak orang, mereka harus melakukannya untuk menunjukkan pentingnya mereka. Para koki mulai memasak. Liu Lan dan Luan juga meninggalkan kereta untuk berjalan-jalan. Ada dataran tak berujung di kedua sisi jalan resmi. Saat mereka berdua berjalan keluar dari jalan resmi dan berjalan-jalan di rumput, mereka mendengar langkah kaki di belakang mereka. Liu Lan dan Luan menoleh dan melihat bahwa pendatang baru itu tidak lain adalah Wan Kedong, ketua aliansi dari Aliansi Darah Pemorbanan, dan Song Ge, ketua aliansi dari Aliansi Pedang Besi. Luan bukan lagi pendatang baru di kota Serigala Hitam. Tentu saja, dia mengenali kedua orang ini. Wan Kedong menangkupkan tangannya dan tersenyum sambil berkata pada Liu Lan, Salam, Master Aliansi Liu. Song Ge juga menangkupkan tangannya dan berkata, Salam, Pemimpin Aliansi Liu. Mendengar ini, Liu Lan sedikit terkejut. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Kamu terlalu baik, pemimpin aliansi. Dua hari yang lalu, kakak sepupu mengumumkan bahwa dia akan memberikan posisi ketua aliansi kepadamu. Awalnya kami ingin mengunjunginya untuk memberi selamat padanya, tapi seperti yang kau tahu, perjalanan ke kotawan liang ini terlalu mendadak. Kami hanya bisa mempersiapkan diri hadiah ucapan selamat secepatnya. Song Ge berkata sambil tersenyum, ayo pergi bersama dan gunakan kesempatan ini untuk memberi selamat padamu. Meski sedikit sederhana, jangan tersinggung. Paman Song, apa yang kamu bicarakan? Liu Lan tersenyum dan berkata, Saya dulu pergi ke aliansi pedang besi untuk bermain, dan saya selalu berhutang budi kepada Anda karena telah menjaga saya. Bagaimana saya bisa menyalahkan Anda? Bisa memanggil kami Paman sungguh membuat kami merasa senang sekaligus malu. Wan Kedong menggelengkan kepalanya dan berkata, Generasi baru mengungguli generasi lama. Aku benar-benar tidak menyangka kamu sudah sampai sejauh ini. Lihat anak di keluarga ku itu. Dia benar-benar tidak berguna. Itu benar. Song Ge juga terlihat sangat tidak nyaman dan berkata, Keluarga kami memiliki bisnis yang besar. Saya tidak merasa nyaman menyerahkannya padanya. Mendengar ini, Liu Lan tersenyum dan berkata, Paman, kamu terlalu banyak berpikir. Saya juga cukup beruntung menerima warisan dan mengalami kemajuan pesat. Kedua tuan muda masih muda. Ada banyak peluang. Saya harap begitu. Wan Kedong menghela nafas dan memandang Luan, yang berada di belakang Liu Lan. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Ini pertama kalinya aku melihat ketua aliansi Lu dalam jarak sedekat ini, kan? Mendengar ini, Luan tersenyum, menangkupkan tangannya, dan berkata, Salam, pemimpin aliansi. Melihatmu dari jarak yang begitu dekat, ketua aliansi Lu benar-benar berbakat. Wan Kedong menghela nafas dan berkata, Meskipun ketua aliansi Lu belum lama terkenal, semua yang dia lakukan sangat menggemparkan. Mendengar seseorang memuji Luan, Liu Lan merasa senang. Dia bahkan lebih bahagia daripada dipuji. Dia berkata, Dalam hal bakat, saya jauh dari Luan. Dialah yang benar-benar berkultivasi selangkah demi selangkah hingga tingkat ini. Bahkan warisan diberikan kepada saya olehnya. Ada hal seperti itu. Kedua pemimpin aliansi terkejut. Sebenarnya ada seseorang di dunia ini yang akan memberikan warisannya. Hanya saja atribut kita berbeda. Luan tersenyum dan berkata, Saya adalah guru surgawi es dan api, dan warisan saya adalah atribut logam. Itu sebabnya saya memberikannya kepada pemimpin aliansi. Mendengar ini, Wan Kedong dan Songge saling berpandangan dan melihat ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Sekalipun atributnya berbeda, mereka tetap dapat menerima warisan. Hanya saja mereka harus bertarung dengan atribut warisan di masa depan. Ini bukanlah masalah besar. Sudah jelas mana yang lebih penting jika dibandingkan dengan mendapatkan kekuatan yang besar. Menurut mereka, ini adalah alasan yang sangat buruk. Saat mereka berempat sedang mengobrol, dua orang tiba-tiba berjalan dari jauh. Mereka tidak lain adalah putra kedua pemimpin aliansi, Wan Chong dan Song Qian. Mereka berdua berlari mendekat dan berkata kepada ayah mereka, Ayah, kenapa kamu tidak menyapa mereka? Wan Kedong mengerutkan kening dan berkata pada mereka berdua. Wan Chong dan Song Qian tercengang. Mereka memandang Liu Lan dan Luan dan melihat mereka berdua mengerutkan kening. Jelas mereka tidak mau menerima hal ini. Mereka berkata, Salam, pemimpin aliansi Liu. Dan pemimpin aliansi Lu. Mereka memang tidak mau menerima hal ini. Jelas sekali, Liu Lan sama seperti mereka sebelumnya, dan Luan diintimidasi oleh mereka. Kini, perbedaan mendadak membuat mereka tidak mau percaya atau mengakuinya. Namun, inilah kenyataannya. Meskipun mereka tidak mau mengakuinya, mereka hanya bisa lebih hormat dari sebelumnya. Pemimpin aliansi, jika mereka berdua pernah menyinggung perasaanmu di masa lalu, mohon maafkan mereka, kata Song Qian kepada mereka berdua sambil tersenyum. Liu Lan dan Luan keduanya mengangguk. Liu Lan berkata, Paman Song, ketiga aliansi kita selalu sangat harmonis. Saya juga berteman dengan mereka. Tidak ada yang menyinggung perasaan mereka. Mendengar perkataan Liu Lan, Wan Kedong dan Song Ge menjadi santai. Mereka tahu betapa brengseknya putra mereka. Karena Liu Lan tidak menyimpan dendam dan bahkan mengatakan ketiga aliansi, itu berarti Liu Lan tidak berniat menghancurkan mereka. Saat itu, Wan Chong berkata, Ayah, penguasa kota ingin kalian bertiga pergi. Tuan kota. Mereka bertiga saling memandang. Wan Kedong berkata, Saya mengerti. Setelah itu, Wan Kedong memandang Liu Lan dan berkata, Pemimpin aliansi Liu, ayo pergi bersama. Mendengar ini, Liu Lan berpikir sejenak. Dia menoleh ke Lu Lan dan berkata, Lu Lan, ikut aku. Lu Lan tercengang. Dia berbalik untuk melihat Liu Lan dan melihat tatapan memohon di mata Liu Lan. Dia menganggup dan berkata, Oke. Meskipun dia ingin ketiga pemimpin aliansi pergi, Liu Lan ingin membawa serta Lu Lan. Dua lainnya secara alami tidak mengatakan apapun. Mereka berempat berjalan ke depan gerbong dan segera tiba di depan gerbong tuan kota. Kereta penguasa kota adalah yang paling mewah. Itu adalah kereta besar yang ditarik oleh enam ekor kuda. Itu cukup besar untuk menampung banyak orang. Setelah memberitahu penguasa kota, mereka berempat memasuki gerbong. Bagian dalam gerbong itu seperti ruang pertemuan kecil. Penguasa kota memandang mereka berempat dan berkata sambil tersenyum, Duduklah. Nama penguasa kota adalah Guo Han Cheng. Dia telah bertanggung jawab atas kota Serigala Hitam selama 20 tahun. Dia lebih tua dan lebih berpengalaman dibandingkan ketiga pemimpin aliansi. Oleh karena itu, Wan Kedong dan Song Ge sangat hormat saat melihatnya, apalagi Liu Lan dan Luan. Setelah mereka berempat duduk, tuan kota Guo menatap Liu Lan dan berkata sambil tersenyum, Pertama, Aku harus mengucapkan selamat padamu karena telah menjadi pemimpin aliansi yang baru dari aliansi simbol darah. Bersamamu, masa depan aliansi simbol darah akan terwujud. Jadilah cerah. Mendengar ini, Liu Lan tersenyum dan berkata dengan lembut, Maaf, tuan kota. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Tuan kota Guo melambaikan tangannya. Kemudian, dia melihat ke arah Luan dan berkata, Pemimpin aliansi Lu juga merupakan seorang talenta muda. Dengan dia membantumu, aliansi simbol darah akan mengalami kesulitan. Terima kasih atas pujiannya, tuan kota. Luan menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan kota Guo tersenyum dan melambaikan tangannya. Lalu, dia melihat mereka berempat. Ekspresinya berubah, dan dia menjadi sangat serius. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Saya memanggil Anda ke sini untuk memberi tahu Anda tentang pengawas prefektur yang baru. Ketika mereka berempat mendengar ini, ekspresi mereka menjadi serius. Jika mereka bisa mengetahui lebih banyak tentang pengawas prefektur, akan lebih baik bagi mereka untuk menghindari kesalahan. Nama pengawas prefektur yang baru adalah Sang Tianwu. Dia dulunya berasal dari kota Wanliang. Ini juga sebabnya dia memilih bekerja di kota Wanliang. Tuan kota Guo berkata dengan serius, ketika dia masih muda, dia memasuki tanah suci serigala surgawi. Dari seorang murid hingga seorang tetua, dia tidak pernah meninggalkan gunung, dia juga tidak meminta posisi resmi. Hanya ketika dia menjadi guru surgawi tingkat 6 barulah dia meninggalkan gunung dan menjadi pengawas prefektur wilayah Barat Daya. Seseorang dari kota Wanliang. Ketiga pemimpin aliansi mengerutkan kening. Jika itu masalahnya, kota Wanliang mungkin akan berkembang di wilayah Barat Daya. Tidak hanya itu. Tuan kota Guo tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, saya mendengar bahwa pengawas prefektur yang baru adalah seorang maniak seni bela diri. 728. Fanatik seni bela diri. Mereka berempat tercengang ketika firasat buruk muncul di hati mereka. Iya. Penguasa kota menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, saya mendengar bahwa ketika dia masih muda, sebelum dia pergi ke Tanah Suci Serigala Surgawi, dia sangat suka berperang. Dia akan berdebat dengan orang lain sepanjang hari. Jika mereka tidak setuju, dia akan melakukannya. Bahkan berkelahi. Terlebih lagi, dia sangat kejam. Dalam kompetisi antar akademi, hampir setiap gerakan berakibat fatal. Sangat sedikit orang yang berani bertarung dengannya. Setelah dia memasuki Tanah Suci Serigala Surgawi, dia menjadi lebih kuat. Setelah mengalahkan semua murid di level yang sama, dia mulai berdebat dengan kakak dan adik seniornya. Hampir semua murid yang dia temukan dipukuli olehnya. Dia bahkan berinisiatif untuk berdebat dengan para tetua ketika dia masih menjadi murid. Penguasa kota berkata dengan suara yang dalam, dia tidak peduli apakah dia bisa menang. Bahkan jika dia terluka, dia akan tetap bertarung. Mereka berempat mengerutkan kening saat mendengar itu. Meski orang seperti itu jarang, mereka memang ada. Setelah kekuatannya meningkat dan dia menjadi lebih tua, dia benar-benar menjadi seorang fanatik seni bela diri. Dia tidak mengajar murid sama sekali. Sebaliknya, ia fokus pada budidaya. Jika dia tidak berkultivasi, dia akan mencari orang untuk diajak berdebat. Dikatakan bahwa para tetua Tanah Suci Serigala Surgawi sangat takut padanya. Tuan kota melanjutkan, dia tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatannya dan sering menimbulkan masalah. Sekarang dia telah menjadi Guru Surgawi tingkat 6, jika dia terus bertarung di Tanah Suci Serigala Surgawi, dia mungkin akan menghancurkan Tanah Suci. Oleh karena itu, Guru Sekte langsung memintanya untuk meninggalkan gunung. Keluarga kerajaan mengatur posisi baginya sebagai pengawas prefektur dan dia kembali ke wilayah Barat Daya. Wan Kedong dan Songge menganggup ketika mendengar itu. Songge berkata dengan suara yang dalam, dia adalah seorang fanatik seni bela diri dan Guru Surgawi tingkat 6. Umumnya, para fanatik seni bela diri tidak akan berdebat dengan orang yang lebih lemah dari mereka. Seharusnya itu tidak ada hubungannya dengan kita. Wan Kedong menganggup dan berkata, kami semua di sana untuk menyampaikan hadiah ucapan selamat. Apakah menurutmu dia akan bertarung dengan kita? Namun, setelah mendengar kata-kata mereka, penguasa kota menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berkata, kalau saja sesederhana itu, tidak mungkin dia bertarung bersama kita. Namun, bagi seorang fanatik seni bela diri, bahkan jika dia tidak melakukannya sendiri, dia ingin melihat orang lain bertarung. Perhatikan yang lain, Wan Kedong tertegun dan bertanya, apa maksudmu? Seseorang baru saja mengirim berita dari kota Wanliang. Mereka mengatakan bahwa perayaan pengawas prefektur yang baru tidak akan menampilkan pertunjukan lagu dan tarian, melainkan kompetisi seni bela diri. Penguasa kota mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, undang perwakilan terkuat dari sembilan kota di wilayah barat daya untuk bertarung di atas panggung. Setiap kota akan mengirimkan tiga orang, dan kota yang memenangkan kejuaraan akan menerima hadiahnya. Hadiah apa? Lagu G bertanya. Aku tidak tahu. Dia belum memberitahuku. Penguasa kota berkata dengan suara yang dalam, namun, hadiah seperti apa yang bisa diberikan oleh seorang maniak seni bela diri? Tidak ada gunanya dinanti-nantikan. Terlebih lagi, perintahnya adalah agar penguasa kota pun dapat berpartisipasi. Saat dia berbicara, penguasa kota mengerutkan kening dan memandang mereka bertiga dengan serius. Yang lebih penting, jika ketiga kontestan berada di peringkat tiga terbawah, akan ada hukuman. Hukuman. Tubuh Wan Kedong dan Songge bergetar ketika mereka buru-buru bertanya, hukuman apa? Saya tidak yakin, tapi saya dengar itu sudah diputuskan. Hukumannya akan sangat berat. Penguasa kota berkata dengan suara rendah, terutama yang berada di peringkat terakhir. Saya mendengar bahwa penguasa kota akan diganti, dan pajak akan dinaikkan sebesar 30 persen. Apa? Wan Kedong dan Songge kembali terkejut. Mereka mengertakan gigi dan berkata, pajaknya 30 persen lebih tinggi. Bagaimana kami bisa bertahan hidup? Penguasa kota memandang mereka berdua, menghela nafas, dan tidak berbicara. Wan Kedong dan Songge saling berpandangan. Songge berkata kepada penguasa kota, Tuan kota, jangan khawatir. Meskipun kekuatan kota serigala hitam tidak berada di atas, namun pastinya tidak berada di bawah. Kota Guangyi, kota Wanliang, dan kota tua yang tidak terlalu menganjurkan seni bela diri. Kekuatan mereka pasti jauh lebih lemah dari kita. Mungkin kita benar-benar bisa bersaing untuk tiga besar. Itu benar. Namun, ini bukan tentang kekuatan keseluruhan, tapi kekuatan tiga orang. Penguasa kota menggelengkan kepalanya dan berkata, ada terlalu banyak variabel dalam hal ini. Terlebih lagi, semua orang berada di puncak level lima. Tidak ada yang memiliki keyakinan mutlak. Saya meminta Anda untuk datang ke sini tidak hanya untuk membicarakan hal ini, tetapi juga untuk memutuskan tiga orang mana yang akan kami kirim untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Begitu dia mengatakan itu, Wan Kedong dan Song Ge berpikir keras. Biarkan aku bicara tentang diriku dulu. Penguasa kota memandang mereka berdua dan berkata dengan serius, saya berada di puncak level lima. Atribut ganda kayu dan air. Saya tidak memiliki keuntungan dalam pertarungan satu lawan satu. Apalagi saya sudah tua dan sudah lama melewati masa puncaknya. Meskipun aku tidak keberatan bertarung, demi situasi keseluruhan, lebih baik aku tidak berpartisipasi. Wan Kedong dan Song Ge sedikit mengangguk. Ini memang benar, dan penguasa kota tidak menolaknya. Mereka sangat jelas tentang kekuatan penguasa kota. Jika dia benar-benar berpartisipasi dalam pertempuran, hampir tidak ada peluang untuk menang. Saudara Song dan saya harus berpartisipasi. Wan Kedong berkata dengan suara rendah, hanya ada satu orang yang tersisa. Alangkah baiknya jika sepupu kita ada di sini. Kekuatannya pasti tidak kalah dengan kita berdua. Jika kita bertiga berpartisipasi bersama, kita pasti akan mendapatkan aperingkat tinggi. Itu benar, Song Ge mengangguk dan berkata, kami baru meninggalkan kota Serigala Hitam sekitar setengah hari. Mengapa kita tidak mengirim seseorang kembali untuk menelponnya? Dia akan segera menyusul. Berbicara tentang ini, Song Ge menatap Liu Lan dan mengerutkan kening. Meskipun pemimpin aliansi Liu juga berada di puncak level 5, saya khawatir dia tidak memiliki banyak pengalaman bertempur. Selain itu, pemimpin aliansi Liu adalah masa depan aliansi simbol darah dan kota Serigala Hitam. Akan buruk jika dia terluka. Mendengar hal ini, penguasa kota menoleh ke arah Liu Lan dan bertanya, pemimpin aliansi Liu, bagaimana menurut Anda? Liu Lan sedikit mengernyit. Sebenarnya, dengan kepribadiannya, dia sangat ingin berpartisipasi dalam pertempuran. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan langkah baginya untuk berkembang. Namun, ini adalah masalah yang serius. Dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Setelah berpikir sejenak, dia melihat ke arah Liu Lan. Pemimpin aliansi Liu, bagaimana menurutmu? Liu Lan bertanya. Liu Lan sedikit terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, saranku sama dengan saran kedua pemimpin aliansi. Ini masalah serius. Kita harus membiarkan mantan pemimpin aliansi mengambil keputusan. Mendengar perkataan Liu Lan, Liu Lan hanya bisa menganggup kecewa. Dia berkata kepada mereka bertiga, kalau begitu, suruh seseorang untuk memanggil ayahku. Oke, sudah diputuskan. Melihat Liu Lan setuju, penguasa kota segera memutuskan. Saya akan segera mengirim seseorang kembali ke kota Serigala Hitam dan meminta Liu Zheng Tang untuk datang. Setelah berdiskusi di gerbong tuan kota, Liu Lan dan Liu Lan kembali ke gerbong mereka masing-masing. Kereta itu sangat besar. Ada sebuah meja di tengah gerbong. Meja itu dipenuhi dengan hidangan yang disiapkan oleh para koki. Liu Lan makan dengan normal. Namun, Liu Lan tidak memiliki nafsu makan yang besar. Dia bahkan tidak menggigitnya. Melihat ini, Liu Lan berkata dengan lembut, Pemimpin aliansi, apakah kamu memikirkan tentang pertempuran itu? Ya, Liu Lan tercengang. Setelah sadar kembali, dia menganggup dan berkata, Tidakkah kamu berjanji padaku bahwa kamu akan memanggilku Xiaolan ketika hanya kita berdua? Jangan berubah pikiran hanya karena aku pemimpin aliansi. Liu Lan tersenyum pahit dan berkata, Kamu tidak perlu khawatir tentang pertarungan ini. Kamu pasti akan mewakili kota Serigala Hitam di atas panggung. Liu Lan tercengang. Dia segera bertanya, Mengapa? Karena mantan pemimpin aliansi tidak mau berpartisipasi, kata Lu Lan sambil tersenyum. Mantan pemimpin aliansi pasti tidak akan datang. Jika waktunya tiba, hanya kamu yang bisa berpartisipasi. Kamu bilang ayahku ingin aku pergi dan berlatih. Liu Lan bertanya. Ya. Lu Lan menganggup dan berkata, Juga, ku dengar kamu telah berdebat dengan mantan pemimpin aliansi selama dua bulan terakhir. Pada akhirnya, peluangmu untuk menang sangat tinggi. Ini jelas merupakan kesempatan untuk melatih Anda. Mantan pemimpin aliansi pasti tidak akan menyerah. Apakah kamu serius? Liu Lan bertanya dengan gembira. Ya. Lu Lan tersenyum dan berkata, Mantan pemimpin aliansi sangat menyayangimu. Dia pasti tahu bahwa kamu ingin pergi. Setelah mendengar kata-kata Lu Lan, senyuman di wajah Liu Lan menjadi semakin cerah. Dia mengambil sumpitnya lagi dan mulai makan tanpa tekanan apapun. Akan sangat bagus jika ada pertarungan antara Master Surgawi level 4. Liu Lan berkata dengan enggan, Pada saat itu, kamu pasti bisa menekan semua pahlawan dan membiarkan orang lain melihat kekuatanmu. Lupakan aku. Meskipun aku ingin berlatih, aku tidak tertarik dengan pusat perhatian seperti ini. Lu Lan berkata sambil tersenyum. Ada beberapa hal yang tidak bisa kamu lakukan hanya karena kamu tidak tertarik. Liu Lan memandang Lu Lan dan berkata dengan bercanda, Mungkin kali ini, kamu benar-benar akan mewakili kota Serigala Hitam di atas panggung. Larut malam, konvoy berhenti di padang rumput. Atribut kayu dan bumi, guru Surgawi dengan cepat membangun rumah di padang rumput, memungkinkan semua orang untuk beristirahat di bawah atap. Liu Lan dan Lu Lan berada di rumah yang sama. Seperti yang diharapkan Lu Lan, Liu Zhengtang dari kota Serigala Hitam mengirim pesan agar Liu Lan dapat berpartisipasi. Dalam surat tersebut, Liu Zhengtang dengan jelas menyatakan bahwa kekuatan putrinya saat ini bahkan lebih kuat darinya, jadi tidak ada masalah baginya untuk berpartisipasi. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, penguasa kota dan dua master aliansi lainnya hanya bisa membiarkan Liu Lan berpartisipasi. Lagipula, tidak ada guru Surgawi tingkat lima lainnya. Setelah memastikan bahwa dia akan berpartisipasi, Liu Lan sangat bersemangat. Jika bukan karena kekuatan Lu Lan saat ini tidak cukup untuk berdebat dengannya, dia benar-benar ingin berdebat dengan Lu Lan. Setelah mengobrol sebentar dengan Liu Lan, Lu Lan kembali ke rumahnya. Seperti biasa, dia tidak tidur, melainkan duduk bersila di tempat tidurnya untuk berkultivasi. Saat ini, dia sudah bisa menyentuh hambatan dari guru Surgawi level 4. Namun, itu tidak begitu jelas, dan dia tidak punya banyak peluang. Namun, dia percaya bahwa dia pasti bisa menembus guru Surgawi level 4 dalam waktu satu bulan. Ketika dia menjadi guru Surgawi tingkat 4, dia dapat kembali ke kota Danau Ungu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Setengah bulan kemudian, di luar kota Wanliang. Kota Wanliang memang sangat jauh dari kota Serigala Hitam. Satu terletak di Barat Daya wilayah Barat Daya, sedangkan yang lainnya terletak di utara wilayah Barat Daya. Kedua kota itu terpisah lebih dari 3.000 mil. Tidak banyak perhentian di sepanjang jalan, tapi masih memakan waktu lama. Untung saja perayaannya dijadwalkan dua hari kemudian, jadi mereka tiba di kota Wanliang lebih awal. Melihat kota Wanliang dari jauh, tembok kota dihiasi lentera dan sepanduk berwarna. Itu adalah pelangi merah. Di jalan resmi ke segala arah, ada konvoy menuju kota. Gerbang kota juga dijaga ketat, memeriksa semua orang satu per satu. Sebagai perwakilan kota Serigala Hitam, entah itu penguasa kota atau tokoh penting dari tiga aliansi besar, mereka semua telah berganti pakaian menjadi paling formal. Setelah memasuki kota, setiap orang harus segera menuju ke istana pengawas prefektur untuk memberikan hadiah ucapan selamat. Pada saat itu, mereka harus menemui pengawas prefektur secara langsung. Jika mereka tidak berpakaian dengan benar, mereka akan dituduh tidak sopan. Dia melihat Luan mengenakan pakaian biru yang terbuat dari bahan terbaik. Pada saat yang sama, rambut Luan disisir dengan cermat, membuatnya terlihat agak tampan. Luan juga merasakan hal yang sama. Di masa lalu, dia tidak menganggap dirinya terlalu tampan, tetapi dengan set pakaian ini, dia masih terlihat cukup bagus. Benar saja, pakaian merupakan faktor yang sangat penting. Di dalam gerbong, Liulan memandang Luan dengan mata penuh cahaya. Luan saat ini tampak seperti Tuan Muda yang anggun dan mulia. Temperamennya yang kalem dan kalem, membuat orang lain merasa dirinya berbeda dari yang lain. Akhirnya, armada kota Serigala Hitam memasuki kota dan langsung menuju kediaman pengawas prefektur. Ketika mereka tiba di jalan panjang di mana istana pengawas prefektur berada, mereka melihat bahwa jalan itu dipenuhi dengan gerbong yang perlahan-lahan bergerak maju dalam barisan. Jalanannya lebar dan panjang, dan mungkin ini pertama kalinya terjadi kemacetan seperti itu. Setelah menunggu lama, konvoy dari kota Serigala Hitam akhirnya berhenti di depan rumah pengawas prefektur. Semua orang dari kota Serigala Hitam turun dari kudanya dan mengeluarkan hadiah ucapan selamat di cincin dan gerbong mereka. Para pelayan membawanya ke dalam, dan ada orang yang bertugas menghitungnya di rumah pengawas prefektur. Ketika semua orang memasuki halaman melalui pintu depan, mereka menyadari bahwa ada begitu banyak hadiah ucapan selamat sehingga hampir memenuhi seluruh halaman. Terlebih lagi, banyak dari mereka yang bertumpuk lebih tinggi dari manusia. Jumlah dari hadiah-hadiah ini saja mungkin sudah sangat besar. Pengawas prefektur sedang menunggu semua orang di aulah utama. Orang-orang penting, silakan ikuti saya, kata orang yang memimpin jalan. Penguasa kota dan yang lainnya mengangguk. Setelah beberapa pengaturan, mereka hanya membawa kurang dari 10 orang. Mereka adalah penguasa kota, wakil penguasa kota, ketua aliansi, dan wakil ketua aliansi. Mengikuti orang yang memimpin jalan, sekelompok orang berjalan melewati rumah pengawas prefektur. Rumah pengawas prefektur sangat besar, dan luasnya setidaknya empat kali lipat dari rumah tuan kota. Ketika semua orang sampai di depan aulah utama, mereka menyadari bahwa ada sebuah alun-alun besar di depan aulah utama. Luasnya mungkin lebih dari 10 hektare. Semua orang mengikuti di belakang orang yang memimpin jalan dan melihat pemandangan di kedua sisi. Ada patung senjata di kedua sisinya, dan masing-masing tingginya sekitar 6 meter. Mereka berdiri di sekeliling alun-alun, tampak sangat serius dan bermartabat. Namun, terlihat jelas bahwa patung-patung ini ditempatkan di sana baru-baru ini. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa terobsesinya pengawas prefektur baru ini terhadap seni bela diri. Segera, semua orang menaiki tangga di depan aulah utama. Ada total 66 anak tangga, dan semuanya mengarah langsung ke aulah utama yang besar. Penjaga berdiri di kedua sisi tangga. Tinggi badan dan ekspresi setiap penjaga sama persis, yang membuat orang terkagum-kagum. Rumah pengawas prefektur ini jauh lebih baik daripada rumah tuan kotaku. Penguasa kota melihat sekeliling dan mendesah pelan. Orang-orang di belakangnya juga mengangguk. Namun, inilah perbedaan antara guru surgawi tingkat 5 dan guru surgawi tingkat 6. Seorang guru surgawi tingkat 6 adalah eksistensi tertinggi di sebuah negara kecil. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka telah mencapai surga dalam satu langkah. Akhirnya, semua orang menuruni tangga dan tiba di luar aulah utama. Pintu besar aulah utama terbuka lebar, dan pemandangan di dalamnya tidak terhalang. Seseorang berjubah pejabat merah sedang duduk di kursi kehormatan, dan banyak orang berdiri di bawahnya. Pada saat ini, orang yang memimpin jalan masuk ke aulah utama dan berlutut di tengah. Dia berkata kepada pengawas prefektur, melapor kepada tuanku, penguasa kota Serigala Hitam dan yang lainnya telah tiba. Oh! Pengawas prefektur, Zhang Tianwu, yang sedang bermain dengan barang antik di tangannya, mengangkat kepalanya dan melihat kesekelompok orang yang menunggu di luar pintu. Dia mengangkat tangannya dan berkata, biarkan mereka masuk. Ya, orang yang memimpin jalan segera mengangguk dan berbalik ke pintu. Dia berkata kepada semua orang, semuanya, silakan masuk. Penguasa kota mengangguk dan memimpin semua orang ke aulah utama. Setelah berdiri di tengah aulah utama, penguasa kota memimpin semua orang untuk membungkuk dan memberi hormat kepada pengawas prefektur. Dia berkata dengan keras, Salam, Tuan Pengawas Prefektur. Jika orang biasa melihat pengawas prefektur, mereka harus membungkuk dan memberi hormat. Namun, Guru Surgawi tidak perlu melakukan hal itu. Semua Guru Surgawi tidak perlu membungkuk dan memberi hormat selain guru dan murid. Bagaimanapun, masa depan setiap orang tidak pasti. Pengawas Prefektur memandang kedelapan orang dari kota Serigala Hitam dan berkata sambil tersenyum, Kalian boleh bangkit. Terima kasih, Tuan Pengawas Prefektur. Penguasa kota berdiri dan berkata kepada pengawas prefektur, Tuan Pengawas Prefektur, mereka semua adalah anggota penting kota Serigala Hitam. Izinkan saya memperkenalkan mereka kepada Anda. Ya, silakan. Pengawas Prefektur melambaikan tangannya dengan santai dan berkata, Ini adalah wakil penguasa kota Serigala Hitam, Liang King. Dia adalah tangan kananku. Penguasa kota berkata dengan keras, ketiga orang ini adalah pemimpin dari tiga aliansi pemburu utama di kota Serigala Hitam. Mereka adalah Wan Kedong, Song Ge, dan Liulan. Liulan, Pengawas Prefektur mengangkat alisnya. Dia memandang Liulan yang muda dan cantik dan berkata sambil tersenyum, Saya telah mendengar nama Anda. Insiden pangeran cu di kota Serigala Hitam diketahui oleh semua orang di dunia. Banyak orang di keluarga kerajaan juga membicarakannya itu. Aku ingin tahu apakah Luan ada di sini hari ini. Melapor ke pengawas Prefektur, Luan juga ada di sini, kata penguasa kota dan menoleh ke arah Luan. Luan mengerti dan mengambil langkah maju. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Itu aku. Mata pengawas Prefektur segera mengamati Luan. Tiba-tiba, Luan merasa tubuhnya sedang di mata-matai. Ini adalah perasaan yang hanya bisa diberikan oleh guru surgawi level 6 kepadanya. Dia tidak menyukainya, tapi dia tetap acuh-ta'acuh dan tidak menunjukkannya. Puncak tingkat 3. Pengawas Prefektur mengangguk sedikit dan memuji, jarang sekali kamu memiliki kekuatan seperti itu di usiamu. Saat aku seusiamu, aku baru saja masuk akademi. Tuan Pengawas Prefektur, Anda menyanjung saya. Saya hanya beruntung. Prestasi masa depan saya tidak diketahui, kata Luan dengan sopan. Kamu tidak harus terlalu rendah hati. Namun, aku ingin tahu bagaimana kamu bisa melukai guru surgawi level 5. Pengawas Prefektur bertanya dengan tatapan mata yang sangat tertarik. Saya hanya beruntung. Selain itu, pihak lain tidak menganggap saya serius, jadi saya bisa berhasil secara kebetulan, kata Luan sopan. Jika kita benar-benar bertarung, aku pasti tidak akan mampu menahan satu gerakan pun. Pengawas Prefektur tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata rendah hati Luan, kamu memang tahu bagaimana menjadi rendah hati, tetapi tidak baik menjadi terlalu rendah hati. Sebagai guru surgawi yang ingin melangkah lebih jauh, kamu harus memiliki hati yang melihat menimpa semua pahlawan dan dunia. Iya, Luan menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih, Tuan Pengawas Prefektur, atas bimbingan Anda. Saya akan mengingatnya. Melihat Luan begitu hormat, Pengawas Prefektur sangat senang. Dia menoleh untuk melihat Liulan lagi dan bertanya, saya mendengar dari orang lain bahwa Anda telah memperoleh warisan. Iya, Liulan menganggup dan berkata, warisan jarang terjadi, sulit menemukan satu atau dua di seluruh dinasti Tianlang. Anda sangat beruntung bisa mendapatkannya. Pengawas Prefektur berkata sambil tersenyum, saya telah melihat orang lain menerima warisan, namun mereka tidak langsung mencapai puncak level 5 seperti Anda. Kebanyakan dari mereka bermula dari Guru Surgawi level 4. Tampaknya warisan yang Anda terima sangat tinggi. Ketika Anda menjadi Guru Surgawi level 6 di masa depan, jika Anda tidak melakukan apa-apa, datanglah ke sini dan bertarunglah dengan saya. Semua orang tidak bisa menahan tawa. Pengawas Prefektur ini memang seorang fanatik seni bela diri. Namun, sepertinya kepribadiannya sangat baik. Liulan juga tersenyum sopan dan berkata, Ya, jika saya bisa menjadi Guru Surgawi tingkat 6, saya pasti akan berdebat dengan Anda, Tuan Pengawas Prefektur. Begitu dia mengatakan itu, semua orang di istana tertawa. Saat semua orang sedang bersenang-senang, seorang pemandu tiba-tiba memasuki istana dan berlutut di hadapan Pengawas Prefektur di depan semua orang. Tuan Pengawas Prefektur, Tuan Kota-Kota Guangi dan yang lainnya meminta pertemuan. 730. Kota Akal Umum. Luan sedikit mengernyit dan berbalik untuk melihat ke pintu. Pengawas Prefektur berkata, biarkan mereka masuk. Segera, semua orang dari General Sense City memasuki aula utama dan membungkuk kepada Pengawas Prefektur. Salam, Tuan Pengawas Prefektur. Bangkit. Penguasa Kota General Sense City berdiri. Ketika dia melihat Guo Han Cheng, tubuhnya gemetar dan matanya bersinar karena kebencian. Guo Han Cheng tidak melihatnya dan memalingkan wajahnya. Setelah Penguasa Kota General Sense City memperkenalkan mereka, Pengawas Prefektur di platform tinggi tersenyum dan berkata, Saya melihat kalian berdua saling memandang. Apakah ada masalah? Karena saya baru saja menjabat, saya akan membantu anda menyesuaikan diri. Guo Han Cheng tersenyum dan berkata kepada Pengawas Prefektur, Tuan Pengawas Prefektur, tidak ada apa-apa. Tuan Pengawas Prefektur, ada yang ingin kutanyakan padamu. Penguasa Kota General Sense City segera membungkuk dan berkata dengan keras. Oh, Pengawas Prefektur tertarik dan berkata, ada apa? Mari kita dengarkan. Pengawas Prefektur Lord, dua bulan lalu, sebuah tambang emas umu ditemukan di daerah antara General Sense City dan Black Wolf City. Ini ditemukan pertama kali oleh kamar dagang General Sense City tetapi Black Wolf City ingin ikut campur. Aliansi simbol darah kota Serigala Hitam berkonflik dengan tiga kekuatan kita dan membunuh ketiga presiden kita. Saat dia berbicara, penguasa kota Broad Sense City dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Ia berkata dengan lantang, sebanyak tiga guru surgawi tingkat lima dibunuh oleh penduduk kota Serigala Hitam. Bahkan mayat mereka pun tidak dibiarkan utuh. Tuan Pengawas Prefektur, tolong tegakkan keadilan bagi kami. Penguasa kota General Sense City berteriak serak dan suaranya tragis. Namun, Liulan tidak bisa berhenti. Dia berdiri dan berkata kepada Pengawas Prefektur, Tuan Pengawas Prefektur, tolong jangan dengarkan cerita dari sisinya. Kamilah yang menemukan tambang emas ungu hari itu dan kamilah orang pertama yang menambangnya. Ketika mereka mengetahui tindakan kami, mereka bersikeras untuk mendapatkan bagian dari keuntungan. Setelah kami secara tidak sengaja menemukan warisan tersebut, ayah saya tiba ditambang emas ungu untuk melindungi saya saat saya menerima warisan tersebut. Dia setuju dengan tiga kekuatan bahwa kami hanya membutuhkan tujuh hari dan setelah tujuh hari, kami akan segera pergi. Presiden dari ketiga kekuatan juga setuju. Namun, mereka menarik kembali kata-kata mereka dan memasuki gunung pada malam hari. Ayah saya sangat marah sehingga dia mengejar mereka dan membunuh mereka semua. Oh, apakah begitu? Pengawas Prefektur memandang Liulan dan tersenyum. Sekarang, kalian berdua punya pendapat masing-masing, tapi aku lebih percaya padamu. Tuan Pengawas Prefektur, penguasa kota Broad Sand City segera berteriak, itulah kehidupan guru surgawi tingkat tiga. Mereka jelas-jelas membunuh orang setelah berhasil menerima warisan. Ini pasti disengaja. Benar, aku sengaja melakukannya. Lalu kenapa? Liulan menoleh untuk melihat penguasa kota-kota Guangyi dan berkata dengan dingin, kamu melancarkan serangan diam-diam terlebih dahulu dan sangat tidak tahu malu. Apakah kamu berharap aku memperlakukanmu dengan hormat? Anda, penguasa kota-kota Guangyi sangat marah sehingga dia langsung menunjuk ke arah Liulan. Dia tidak berpikir bahwa seorang pemimpin aliansi akan berani berbicara kepadanya seperti itu. Selesai. Pengawas Prefektur melambaikan tangannya dan berkata dengan keras, saya akan menyelesaikan masalah ini. Sebelum itu, tidak ada yang diizinkan melakukan apapun. Namun, penguasa kota Broad Sand City berlutut di tanah dan berkata dengan sedih dan marah, ini adalah pengawas Prefektur Lord. Setelah kematian tiga Master Surgawi tingkat lima di kota Broad Sand City, tidak ada Master Surgawi tingkat lima lainnya selain aku. Bagaimana kita bisa berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri? Begitu dia mengatakan itu, pengawas Prefektur mengerutkan kening. Memang jika tiga orang meninggal, tidak mungkin mengumpulkan tiga orang untuk mengikuti kompetisi. Membiarkan Guru Surgawi tingkat empat membuat angka-angka tersebut sama sekali mengabaikan persaingan. Pengawas Prefektur merenung sejenak sebelum berkata, karena itu masalahnya, kamu sendiri yang bisa berpartisipasi. Sedangkan untuk dua orang lainnya, aku akan memberimu hasil rata-rata. Bagaimana dengan itu? Penguasa kota Broad Sand City sangat senang saat mendengar hal itu. Hasil ini pasti akan lebih baik dari kekuatan aslinya. Dia buru-buru mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Tuan Pengawas Prefektur. Bangun! Bagaimana seorang Guru Surgawi bisa berlutut? Pengawas Prefektur memandangi penguasa kota Broad Sand City dan berkata dengan sedih, Lusa adalah perayaan pelantikanku. Lusa adalah dimulainya kompetisi. Kompetisi ini dibagi menjadi lima hari. Selama periode ini, Anda punya waktu untuk bersiap. Jika ada di antara Anda yang berani bergerak pada masa kota Wanliang, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Kebetulan tanganku gatal beberapa hari ini dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Semua orang gemetar saat mendengar itu. Mereka menganggup dan berkata, Ya, Tuan Pengawas Prefektur. Setelah berbicara sebentar, penduduk kota Serigala Hitam dan kota Broad Sand City meninggalkan Aula Utama bersama-sama. Berjalan di jalan rumah pengawas prefektur, mereka melihat orang-orang dari kota Broad Sand memelototi kota Serigala Hitam sementara orang-orang dari kota Serigala Hitam tidak peduli sama sekali. Mereka bahkan tidak melihat orang-orang di Broad Sand City. Guo Han Cheng. Akhirnya, penguasa kota Broad Sand tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Masalah ini belum selesai. Setelah perayaan pengawas prefektur, Anda harus memberi saya penjelasan. Penjelasan. Penjelasan apa? Guo Han Cheng mendengus dingin dan berkata, mengapa kami tidak membiarkan tiga aliansi besar kami berbisnis di kota Anda? Karena Anda tidak punya apa-apa lagi, Anda bisa menjadi bagian dari kota Serigala Hitam kami. Anda, penguasa kota Broad Sand City mengertakan gigi dan berkata, jangan bertindak terlalu jauh. Jangan biarkan aku bertemu denganmu di kompetisi seni bela diri. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tidak akan memaafkan kita, Guo Han Cheng tertawa keras dan berkata, kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Jika pengawas prefektur mengetahui bahwa guru surgawi tingkat lima sepertimu adalah seorang idiot, berhati-hatilah karena kamu tidak akan bisa mempertahankan posisi tuan kotamu. Saat itu saatnya tiba, seseorang dari kota Serigala Hitam kami mungkin akan menjadi penguasa kota-kota akal luasmu. Anda, penguasa kota Broad Sand City sangat marah. Dengan, ledakan, gelombang energi esensi surgawi meledak, menyebabkan tanah di sekitarnya bergetar. Apa? Kamu ingin menyerangku? Guo Han Cheng memandangnya dengan jijik dan berkata, jika kamu punya nyali, aku akan terkesan. Jika kamu berani menyerang, aku tidak akan membalas. Ayo! Anda! Pembuluh darah di wajah penguasa kota Broad Sand City menonjol, namun di bawah bujukan orang-orang di sekitarnya, dia tidak menyerang. Tidak ada pilihan, menyerang di sini tidak berbeda dengan mencari kematian. Guo Han Cheng dapat dengan jelas melihat bahwa pihak lain tidak berani menyerang. Sambil mencibir, dia memimpin anak buahnya dan melangkah keluar. Hanya orang-orang di kota Broad Sand yang dibiarkan saling menatap, tidak mampu melampiaskan amarah mereka. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Setelah meninggalkan istana pengawas prefektur, penguasa kota mempunyai urusan sendiri yang harus diselesaikan dan pergi. Dia juga menginstruksikan tiga aliansi besar untuk bergerak bebas selama dua hari ke depan, tapi ingatlah untuk tidak menimbulkan masalah di kota Wanliang. Apapun yang terjadi, mereka harus berhati-hati dalam perjalanan ini. Wan Kedong dan Songge sama-sama merupakan master aliansi yang berpengalaman. Tidak mudah bagi mereka untuk datang ke kota Wanliang, sehingga mereka harus mencari peluang bisnis. Liulan dan Luan tidak memiliki banyak pengalaman di bidang ini. Liulan tidak ingin melakukan upaya apapun di area ini, jadi dia langsung menarik Luan mengelilingi kota Wanliang. Ini adalah pertama kalinya Luan berada di kota Wanliang, dan juga pertama kalinya bagi Liulan. Meskipun semuanya merupakan kota di wilayah barat daya dan suasananya serupa, keduanya bukanlah kota yang sama. Ada banyak hal berbeda. Keduanya tidak membiarkan para pelayan mengikuti mereka. Sebaliknya, mereka berjalan-jalan di jalanan. Sejak pengawas prefektur yang baru tiba setengah bulan yang lalu, lalu lintas kota Wanliang tidak pernah berkurang. Jalanan dipenuhi orang. Bahkan penginapan dan bar pun selalu penuh. Bahkan untuk mendapatkan tempat duduk pun sulit. Ada banyak orang dengan pakaian mewah di jalanan. Kebanyakan dari mereka adalah bangsawan dari berbagai kota yang datang ke sini untuk memberi selamat. Namun, pakaian Liulan dan Luan jauh lebih mewah dibandingkan yang lain. Mereka menonjol di antara kerumunan. Dibandingkan kota-kota lain di wilayah Barat Daya, kota Wanliang tidak dibatasi oleh pegunungan. Itu dianggap sebagai kota terdalam. Ciri terbesar di sini adalah banyaknya cendikiawan dan penyair dari dinasti Tianlang. Puisi dan lagu dapat ditemukan di mana-mana. Dengan demikian, suasana budaya di kota Wanliang semakin kuat. Ada perkumpulan puisi dan perkumpulan catur di mana-mana. Bahkan ada kedai untuk menebak TKTQ. Selama seseorang dapat menebak jawaban dari TKTQ tersebut, tagihan tersebut akan dihapuskan. Saat itu tengah hari, Liulan dan Luan kebetulan memasuki sebuah kedai untuk makan. Tidak lama setelah hidangan disajikan, pelayan di kedai tiba-tiba datang ke tengah aula utama dan berkata dengan lantang kepada semua orang, para tamu yang terhormat, TKTQ hari ini sudah keluar. Setelah ini dikatakan, semua orang langsung melihat ke arah tengah. Sebenarnya orang-orang ini tidak kekurangan uang untuk makan ini. Mereka semua ingin melihat apakah mereka bisa menebak TKTQ itu. Pelayan itu menginjak kursi dan menggantungkan tirai panjang di atap. Lalu, dia melepaskannya. Seketika, kertas itu terbuka lebar, dan kata-kata di atasnya muncul. Horizontal demi horizontal, vertikal demi vertikal, vertikal demi vertikal, vertikal demi vertikal. Lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi dan lagi. Terima kasih. 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 Terima kasih.